Makam Bunga Mawar Jilid 13 Hiyetai Ichau, Partai Kialian dengan Kunlun sebetulnya ada permusuhan apa sehingga kau mendadak demikian kejam? Tiaw Ichu, jangan cemas dulu, sekarang baru jam 3. Tunggu sampai jam 5 hampir pagi, kau akan mengikuti jejak Siaw Tek dan Bobu Yew berubah menjadi patung es ketiga di dalam Goa Wasyang Suatong ini. Akan tetapi di antara jam 3 hingga jam 5, kalau kau ingin bertanya apa-apa, silahkan tanya kepadaku, kita juga ada banyak hal yang akan ditanyakan kepadamu, berkata Hiyetai Ichau sambil tertawa dingin. Hiyetian Siang yang sembunyi di atas tebing mendengar kata-kata Hiyetai Ichau baru tahu, bahwa dari 3 buah patung yang hari itu dilihatnya dalam Goa Wasyang Suatong, 2 patung yang pertama adalah patung Siaw Tek dan Bobu Yew itu adalah benar, tetapi belakangan patung Meichengong ternyata palsu, sebab andainya benar patungnya, Hiyetai Ichau tidak akan mengatakan kepada Tsai Huichu sebagai patung nomor 3. Heyetian Siang belum pernah kenal dengan Siaw Tek, sudah tentu tidak ambil peduli terhadapnya, tetapi terhadap Meichengong yang sudah dikenalnya telah mengetahui keselamatannya, dia merasa syukur, di samping ia juga mengeluarkan air mata atas nasib buruk yang telah dialami Bobu Yew. Hoxiu Im yang melihat ia dengan tiba-tiba mengucurkan air mata, dengan sikap lemah lembut dan ramah tamah menghibur dirinya, dengan suara yang sangat pelahan sekali bertanya kepadanya. Engkau Siang, mengapa engkau menangis? Heietian Siang juga menggunakan suara yang halus sekali, menjawab di telinganya. Aku bersedih karena sudah mendapat kenyataan bahwa Bobu Yew telah mengalami nasib buruk. Adik Im jangan banyak tanya, sebab orang tua berbaju kuning itu nampaknya tinggi sekali kepandaya ilmu silatnya. Kita sedikit pun tak boleh perdengarkan suara, jikalau tidak rahasia besar dalam merimba persilatan itu kita tidak akan menyaksikannya lagi. Sikap mereka yang demikian mesra, meskipun tanpa dilakukan dengan sengaja, tapi sesungguhnya bagaikan hubungan antara dua kekasih saja. Tetapi semuanya itu tidak dilihat oleh kawanan penjahat yang berada di bawah, hanya di suatu tempat yang lebih tinggi dari tebing itu ada sepasang metu yang memandangnya dengan sinar mata menyala-nyala. Sepasang metu itu bukanlah sepasang metu manusia, melainkan sepasang metu sia opek si kera putih yang cerdik itu. Sepasang tangan sia opek sudah menggenggam dua butir batu kecil, sudah siap diukur-ukur untuk dilancarkan kepada Hei E. Tian Xiang dan Hock Siu Im. Tetapi karena ia khawatir mengejutkan kawanan penjahat yang ada di mulut Gawas Yang Suatong, akhirnya dikendalikannya perasaannya dan tidak sampai disampitkannya. Pada waktu itu ketua Kun Lun Pei Tia Hui Chu tampak berpikir lalu menyongahkan kepala dan menghela nafas, kemudian berkata sambil menggelengkan kepala dan tertawa getir, Aku sekarang sudah terbokong, sehingga kepandaya ilmu silaku sudah musnah, terpaksa membiarkan dipermainkan oleh kalian kawanan penjahat ini. Belum habis ucapannya, orang tua berbaju kuning yang didik di sebelah kanan tiba-tiba berkata dengan suaranya yang aneh. Tai Hui Chu, kau jangan kira bahwa kepandaya ilmu silatmu itu sudah tinggi sekali, kau harus tahu sekalipun jalan darahmu belum ditotok, kekuatan tenaga dalammu belum hilang, tetapi di bawah tanganku kau juga tidak mampu melawan sampai 100 jurus titik. Tai Hui Chu agaknya masih penasaran, tetapi orang tua yang duduk di sebelah kiri, menggerakkan tangan kirinya ditujukan ke dinding tebing batu yang letaknya sejarak 7-8 kaki. Tai Hui Chu dan kawanan orang Kielian Pei sudah tentu melihat dengan tegas, sedangkan Leng Pek, Ciok, Oe Tai Hao, He E. Tian Xiang dan Hock Siu Im yang berada di atas tebing sudah bisa melihat dengan nyata, ketika tangan kiri orang berbaju kuning itu melakukan gerakan tersebut, dinding tebing batu itu tidak tampak bergerak, namun lantas terdapat tanda tapak tangan sedalam beberapa din. Di dalam pertemuan di atas puncak Tian Xiang Hang tahun lalu, Ketua Lohu Pei Peng Sim Sian Ye pernah menggunakan ilmunya Pan Xiang Chiang, meninggalkan tapak tangan di atas batu, Tapi bagi orang yang mengerti sudah tahu bahwa pertunjukan orang tua malam itu maksudnya untuk menunjukkan ilmunya tertinggi ini jauh lebih kuat daripada Peng Sim Sian Ye, sampai pun Leng Pek, Ciok yang sembunyi di atas pohon dan selamanya tidak pernah mengerti apa artinya menyerah, terkejut serta mengetahui bahwa dirinya sendiri jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan kepandayan orang tua itu. Tai Hui Chu sebagai ketua satu partai besar dengan sendirinya dapat mengerti bahwa orang tua itu benar-benar memiliki ilmu yang luar biasa dan ilmu itu bukanlah omong kosong belaka, Maka ia lantas menghela nafas panjang dan berkata, aku Tai Hui Chu sudah mendekati ajalku, maka jikalau kalian hendak menanya apa-apa, aku pasti akan menjawabnya, tetapi harus menurut peraturan dunia Kang Ou, supaya masih menghargai aku sebagai ketua dari satu partai. Kie Tai Icao mengeluarkan suara dari hidung, dan berkata sambil mengawasi Tong Kie, Tong Sam Teh, mengingat ia. Sebagai ketua dari salah satu partai juga sudah hampir mati, tolong kau beri ia satu tempat duduk. Tong Kie menurut, ia bangkit dari tempat duduknya, dan kursinya dipindah ke tengah lapangan untuk Tai Hui Chu duduk. Orang tua berbaju kuning yang berada di sebelah kiri, angkat muka melihat keadaan cuaca, lalu berkata kepada Tai Hui Chu, tetap dengan suaranya yang aneh, sekarang masih kira-kira satu jam hampir pukul 5 pagi. Juga merupakan saat terakhir bagimu berada di dalam dunia. Kita masing-masing mempunyai persoalan sendiri, aku pikir ada baiknya kita mengadakan tukar pikiran, mengingat dirimu sudah jatuh ke tangan orang dan dalam keadaan menyedihkan seperti ini, biarlah ku beri kesempatan padamu untuk mengajukan pertanyaan lebih dahulu. Tai Hui Chu melihat situasi di hadapannya, sekalipun mempunyai sayap juga tidak akan bisa terbang. Ia telah mengambil keputusan menuruti orang tua tadi, ia menanyakan segala sesuatu yang masih menjadi tanda tanya baginya, supaya jangan sampai mati menjadi patung dalam keadaan penasaran. Setelah mengambil keputusan demikian, dirinya merasa lega, soal kematiannya sebaliknya tidak dihiraukan lagi. Dengan suara lantang ia bertanya, orang yang menggunakan duri berbisa melakukan kejahatan terhadap orang-orang rimba persilatan, apakah itu perbuatan kalian orang Kielian Pei, ataukah masih ada orang lain yang membantu? Ini adalah suatu rencana yang disusun oleh Ketua Tiam Chong Pei Tiat Kuanto Tiang, dengan aku sendirinya, sayang rahasia itu agaknya bocor sehingga tidak membawa hasil seperti yang kita inginkan, menjawab Kietai Ichao sambil menganggukan kepalanya. Oh! Dari mana duri berbisa Tian Keng cek yang kalian gunakan itu? Semula disuplai oleh anak murid kalian dari Kun Lun Pei, kemudian kita mengutus orang ke goa kuno di Gunung Ho Gusan, dari situ kita menemukan sebatang pohon Tian Keng sehingga kita pindah dan tanam di Goa Siang Suatong. Hei ee Tian Siang yang mendengarkan ucapannya bersama dengan Oe Tai Hao yang sembunyikan diri di dalam lubang, saling berpandangan, maksudnya ialah hendak menanyakan bahwa dugaan mereka ternyata tidak keliru. Bukan saja pohon aneh yang berada di Goa Wa itu sudah diambil dan dipindah ke Gunung Kielian oleh kawanan penjahat Kielian Pai. Bagi Tai Hui Chu hal itu meskipun merupakan suatu hal di luar dugaannya tetapi masih belum terkejut, hanya ketika mendengar semula diperoleh dari anak murid Kun Lun Pei, lantas bertanya dengan suara kaget, jadi orang-orang kegolongan Kun Lun Pei ada yang sekongkol dengan pihak luar dan menghianati partainya sendiri? Orang tua berbaju kuning yang berada di sebelah kiri selama itu mendengarkan dengan tenang, dengan tiba-tiba memperdengarkan suara tertawa dingin berulang-ulang, lalu menyela, berhianat terhadap partai sendiri memang merupakan kepandayan khusus bagi orang Kun Lun Pei. Mengapa kau tidak pikir, kau sendiri jikalau tidak melakukan perbuatan demikian, bagaimana kau bisa menjabat ketua yang sekarang? Pertanyaan itu sangat mengejutkan Tai Hui Chu, wajahnya merah seketika, matanya mengawasi orang berbaju kuning yang agaknya mengetahui segala perbuatannya sendiri di masa yang lalu, Tanyanya dengan heran, kau siapa? Bolehkah sebutkan namamu? Orang tua berbaju kuning sebelah kiri itu menjawab dengan suara dingin. Sekarang yayarlah kau menebak, bagaimanapun juga sebelum kau meninggalkan duniamu itu aku pasti akan menunjukkan wajah asliku kepadamu. Leng Pek Chok dan lain-lainnya yang berada di atas tebing semuanya pada terkejut, dalam hati mereka berpikir, pantas dalam surat Tiong Sun Hui Keng dikatakan bahwa Tai Hui Chu masih ada rahasia yang tidak dapat disebutkan. Kini kalau ditinjau dari ucapan orang tua berbaju kuning itu, Tai Hui Chu yang menduduki ketua partai Kun Lun Pei agaknya benar pernah menggunakan care dan perbuatan yang tidak baik. Tai Hui Chu melihat orang tua itu tidak menyebutkan namanya, alisnya dikerutkan dan bertanya lagi pada Hiệp Tai Ichao, siapakah murid pengkhianat Kun Lun Pei? Boleh kau memberitahukan kepadaku? Bibir Hiệp Tai Ichao baru bergerak, sudah didahului orang tua berbaju kuning sebelah kanan, hal-hal yang menyangkut wajah aslinya orang yang bersangkutan, harus menunggu sampai ia akan meninggalkan dunia ini, baru dibuka. Ia sudah tanya banyak sekali, rasanya sudah sampai giliran kita untuk bertanya kepadanya. Tai Hui Chu sebetulnya sudah ingin tahu siapakah sebenarnya murid yang berkhianat itu, seketika mendengar perkataan itu ia lantas berkata, Kalian hendak tanya, lekas tanya. Apa yang aku ketahui, pasti akan aku jawab semua. Orang tua yang duduk di sebelah kiri, lalu mengajukan pertanyaan dengan nada suara dingin, nama jelukanmu Tai. Hui Chu setelah menduduki kursi ketua Kun Lun Pei, apakah maksudnya semata metu hendak menunjukkan bahwa kau tahu kesalahanmu sendiri terhadap satu urusan yang tidak baik di masa lampau? Tai Hui Chu terperanjat, ia bertanya dengan metu, terbuka lebar, dengan kira bagaimana kau mengetahui sedemikian jelas? Perbuatan tidak baik apa yang aku lakukan? Orang tua di sebelah kiri menjawab sambil tertawa dingin, Chou Su Partai Kun Lun Pei, sebelum menutup metu, telah mengeluarkan perintah, suruh mengangkat murid perempuannya yang bernama Lioklim yang kepandainya paling tinggi dalam partai untuk menduduki kursi ketua. Kau yang waktu itu mendengarkan perintah tersebut, dan karena waktu itu tidak ada orang lain, maka lalu timbul dalam hati jahatmu, kau tutupi perintah itu, tidak mengumumkannya. Kemudian kau memerintahkan orang kepercayaannya sendiri membokong Lioklim sewaktu ia berada di puncak gunung, telah didorong oleh orangmu ke dalam jurang. Demikianlah maka kau baru menerima jabaran ketua Kun Lun Pei. Bukan kepang terkejutnya Tai Hoi Chu, ia menghela nafas panjang kemudian berkata, Sungguh aneh, sungguh aneh. Aku sekarang sudah berada di tanganmu, sudah menghadapi kematianku, aku tidak akan menyangkal kesalahanku yang dulu, tetapi rencana keji itu bagaimana kau tahu. Orang tua di sebelah kiri itu unjukkan ketawa yang menyeramkan, kemudian berkata, jikalau ingin orang lain tidak tahu, jangan berbuat sendiri. Sekarang aku hendak bertanya kepadamu, orang yang kau tugaskan dengan diam-diam menggunakan tangan keji mendorong Lioklim dari puncak gunung jatuh ke dalam jurang, siapakah orang itu? Tai Hoi Chu nampak sedih, sedang orang tua itu sudah berkata lagi dengan suaranya yang berat, jikalau kau tidak menjawab terus terang, jangan sesalkan aku. Sebelum kau mati akan merasakan lebih dahulu ilmuku memindahkan tulang dan urat-urat dalam tubuhmu. Tai Hoi Chu kini sudah seperti ayam jago kalah dalam pertarungan, wibawanya lenyap semua, semangatnya sudah terbang, lalu menjawab sambil menunjuk ke patung yang berada di depannya. Semula orang yang ku perintah untuk mencelakakan diri Lioklim adalah Sam Suteku sendiri, si Yaupek ini, yang kini sudah berubah menjadi patung es. Orang tua yang mendengar ucapan itu matanya menatap orang tua yang duduk di sebelah kanan, katanya sambil tertawa dingin. Bagaimana dengan dugaanku, apakah ada salahnya kematian si Yaupek ini, sedikit pun tidak percuma. Waktu itu Lengpek Ciyok yang sembunyi di atas pohon, Oetai Hao yang sembunyi dalam lubang dan He E Te Hian Siang serta Lo Siu Im yang sembunyi di belakang batu besar, ketika mendengar tanya-jawab itu semuanya diliputi tanda tanya besar. Tanda tanya itu adalah, mereka semua menganggap bahwa Tai Hwi Chu sebagai salah seorang ketua dari partai besar, sungguh tidak becus terjatuh ke kawanan penjahat, maka baru melakukan perjalanan jauh menempuh bahaya besar, berusaha memberi pertolongan. Tapi sekarang tanpa disengaja telah mengetahui rahasia itu, kedudukan ketua bagi Tai Hwi Chu ternyata didapatkan dengan care rendah yang sangat kejam, dengan tindakan dan perbuatan semacam itu apakah masih ada harganya untuk ditolong dengan menempuh bahaya besar? Terhadap tanda tanya itu mereka masih belum mendapatkan jawabannya. Tai Hwi Chu saat itu sudah menunjukkan sikapnya yang menyesal, katanya sambil menghela nafas, waktu itu meskipun aku dipengaruhi oleh nama, kedudukan, sehingga perlu merencanakan akal keji ini, tetapi selama itu hati nuraniku selalu terganggu, maka aku merasa malu untuk berhubungan dengan orang-orang dunia kenggau dari golongan baik-baik, maka aku merubah nama julukanku menjadi Tai Hwi Chu, aku berusaha mengendalikan anak buah Kun Lun Pei sedapat mungkin jangan mengadakan perhubungan dengan orang luar. Dan aku mengerahkan seluruh kepandaianku tenagaku memimbing murid perempuanku Liu Giyok Jie, aku ingin menjadikan ia seorang yang kuat yang pantas untuk menjadi ketua Kun Lun Pei untuk menebus dosaku kepada Liu Lim. Orang tua di sebelah kiri ketika mendengarkan sampai di situ, mendongakan kepala untuk melihat cuaca lagi. Waktu Otu sudah hampir jam 4, maka ia bertanya kepada Ti Hwi Chu, apakah kau ingin tahu, siapakah orangnya yang berhianat terhadapmu, dan yang diam-diam menyuplai duri berbisa kepada golongan Kielian dan Tiam Chong? Tai Hwi Chu menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa getir, Aku Tai Hwi Chu malam ini bukan saja sudah akan tamat riwayatku, tetapi Kun Lun Pei mungkin juga akan tamat pelariwayatnya. Di bawah keadaan demikian kalian agaknya harus membiarkan aku supaya aku dapat mati dengan baik. Orang tua di sebelah kiri menganggukan kepala sambil tertawa dingin, lalu berkata sambil menunjuk ke orang berjubah putih gerombongan yang memakai kerudung muka itu, dialah orangnya yang dinamakan penghianat Kun Lun Pei. Apakah kau kenal padanya? Pertanyaan itu menarik perhatian Tai Hwi Chu dan Leng Pek Chok sekalian yang berada di tempat sembunyi masing-masing. Semua metu ditujukan kepada orang berbaju putih yang mengenakan kerudung muka itu. Percuma saja Tai Hwi Chu menggunakan matanya untuk mengenali orang itu, karena orang berjubah putih berkerudung muka itu berdiri di tengah-tengah dua orang berbaju kuning bagaikan patung, tidak bersuara juga tidak bergerak. Jubahnya warna putih gerombongan, kerudung muka di mukanya sangat tebal, susah bagi orang yang melihatnya untuk mengetahui wajah aslinya. Orang tua berbaju kuning yang duduk di sebelah kiri, karena menampak Tai Hwi Chu tidak bisa mengenali, lantas tertawa geli, tangannya diulur menepuk pundak orang berkerudung itu dengan pelahan, katanya, bukalah jubahmu, turunkan kerudung mukamu, biar ketua Kun Lun Pei itu bisa melihatmu dengan seksama. Orang berjubah putih berkerudung muka itu menurut, Sesaat itu orang-orang yang mengawasinya pada terkejut, hingga hampir tak percaya pada metu sendiri. Semua orang yang menyaksikan murid pengkhianat Kun Lun Pei itu pada terkejut, kecuali Leng Pek Chilok. Kiranya orang itu setelah membuka jubah dan kerudung mukanya, ternyata adalah Liu Giok Jie, yang perbuatannya sangat aneh dan pernah menimbulkan perasaan curiga Ahe Ete Hian Xiang dan Oe Tai Hao, juga merupakan murid kesayangan Tai Hwi Chu sendiri yang sedianya hendak diangkat menjadi penggantinya untuk ketua Kun Lun Pei. Tai Hwi Chu begitu melihat orang yang ditunjuk sebagai murid pengkhianat Kun Lun Pei Ternyata adalah murid kesayangannya sendiri Liu Giok Jie, sudah tentu sekujur badannya gemetaran, perasaan terkejut dan marah hampir membuat ia pingsan. Oe Tai Hao dan He Ete Hian Xiang. Setelah hilang terkejutnya barulah sadar. Pantas, dahulu Liu Giok Jie pernah merebut dan menghancurkan daun warna merah muda yang merupakan daun dari pohon Tian Keng. He Ete Hian Xiang semakin mengagumi Duta Bunga Mawar yang mengetahui segala kejadian yang sudah lalu. Dalam kata-katanya dahulu pernah ditulis bahwa Giok ada durinya, ini kalau dipikir sedikit pun tidak salah. Liu Giok Jie yang dikatakan sebagai pengkhianat murid Kun Lun Pei, wajahnya itu ternyata mirip sekali dengan wajahnya sendiri. Dengan sepasang alisnya dikerutkan, Tai Hu Ichu menatap wajahnya Liu Giok Jie sekian lama, kemudian berkata dengan suara agak gemetar, Liu Gi, biasanya aku perlakukan kau cukup baik sungguh tak kuduga bahwa orang yang menjadi pengkhianat Kun Lun Pei ternyata kau sendiri. Ada sebab, pasti ada akibat, balas-membalas tak ada akhirnya, jikalau kau teringat perbuatanmu, bagaimana aku bisa mengacau partai Kun Lun Pei hingga berantakan, menjawab Liu Giok Jie dengan wajah dingin. Tai Hu Ichu yang mendengar ucapan itu lalu bertanya, kau sebenarnya anak buangan lain orang, Telah ku tolong dari goa menjangan di kaki gunung Kun Lun, maka aku menggunakan nama Liu Giok sebagai shimu, sebab aku tidak tahu kau anak siapa. Justru ku temukan di goa menjangan maka aku menggunakan shimenjangan untukmu. Sejak orok telah ku rawat kau baik-baik, selama sepuluh tahun cinta kasihku terhadapmu seperti anak sendiri, tapi sekarang, bagaimana kau dapat menyebut soal balas-membalas titik? Oetai Hao, Hie Tiansyang dan lain-lain yang ada di atas tebing, semua merasa perkataan Tai Hu Ichu itu memang tepat. Mereka hendak melihat bagaimana Liu Giok Jie hendak menjawab. Liu Giok Jie dengan sikapnya yang masih dengan dingin memandang Tai Hu Ichu sejenak, agaknya sedikit pun tidak tergerak hati dalam menjawabnya. Budimu yang merawat aku pribadi sehingga dewasa, masih belum cukup untuk menghapus dosamu yang sudah kau perbuat pada diri ibu kandungku. Siapakah ibu kandungmu itu bertanya Tai Hu Ichu? Ibuku adalah wanita yang dahulu kau perintahkan secara diam-diam kepada Xiao Pek mendorong ke dalam jurang, Jikalau ibuku tidak kau waniaya demikian, dari mana kau bisa mendapatkan kedudukan ketua Kun Lun Pei ini? Jadi ibumu itu adalah sumuaiku sendiri Liu Kliem. Kau sudah tahu rahasia ini, barangkali sekalipun mati, kan sudah tidak penasaran menjawab Liu Giok Jie sambil menganggukan kepala. Tai Hu Ichu menghela nafas panjang, menundukan kepala tidak berkata apa-apa lagi. Orang tua berbaju kuning yang duduk sebelah kiri kembali mendongakan kepala melihat cuaca, ternyata saat itu sudah hampir jam 5 pagi, maka lalu berkata kepada kawannya yang duduk di sebelah kanan, waktu sudah sampai, marilah kita mengakhiri persidangan kita terhadap Kun Lun Pei ini. Semua dendam yang berlangsung beberapa tahun lamanya sudah waktunya untuk diselesaikan. Orang tua sebelah kanan baru saja menganggukan kepala, Tai Hu Ichu mendadak bangkit dan berkata, Aku Tai Hu Ichu malam ini sudah sediakan darah dagingku untuk menebus dosaku, tetapi bolehkah sebelum aku mati hendak bertanya dulu kepada Liu Giok Jie beberapa patah kata saja? Kau hendak tanya apa? Silahkan berkata Liu Giok Jie dingin. Ibumu Liu Liok Lim, dahulu bernama Inengkoma merupakan seorang gadis yang belum bersuami, sikapnya juga baik dan masih suci, dia binasa jatuh ke dalam jurang, bagaimana dia melahirkan dirimu? Dan siapakah ayahmu? Liu Giok Jie yang ditanya demikian hendak menjawab, orang tua berbaju kuning yang sebelah kiri sudah berkata kepada Tai Hu Ichu dengan nada suara dingin, Dan, pertanyaanmu ini agak keterlaluan, sebaiknya lah kau berada dalam perjalanan ke akhirat, nanti pikir-pikir sendiri. Berkata sampai di situ, mendadak berhenti, ia arahkan kepala dan matanya ditujukan ke atas. Dengan menggunakan suara yang aneh berkata sambil tertawa, Sahabat-sahabat rimba persilatan yang berada di atas tebing sudah menyaksikan pertunjukan ini sekian lama, sekarang seharusnya pada turun untuk mengantar kepergian ketua Kun Lunpei. Bukan kepala terkejutnya jago-jago kita yang di atas tebing, kini mereka baru tahu bahwa daya pandang matu dan pendengaran orang tua berbaju kuning itu sangat luar biasa hebatnya. Mereka yang sudah berlaku demikian hati-hati, tidak pernah mengucapkan suara sedikit pun juga, toh dapat diketahui jejaknya. Dalam keadaan terpaksa lengpek, Siok lebih dahulu melayang turun dari atas pohon persembunyiannya, Oetai Hao, Hei E Tian Siang, Hok Siu In melayang turun dan tiba di depan goa wa siang suatong. Semua anggota golongan Kielian, termasuk Liok Giok Ji tampak tenang-tenang saja, tak seorang pun yang menunjukkan sikap terkejut. Tai Huichu, melihat orang datang, semula masih timbul pikiran, mungkin akan mendapat bantuan. Tetapi setelah melihat dekat kepada lengpek, siok dan lain-lainnya, segera merasakan bahwa orang-orang itu kalau dibanding dengan kawanan penjahat yang berada di depan matanya, kekuatan dan kepandayanya masih terpaut jauh sekali. Kembali ia menunjukkan sikapnya yang putus asa. Pada saat itu, ketua Kielian Pei Hie Tai Chao perlahan-lahan bangkit dari tempat duduknya, memberi hormat kepada lengpek, siok dan berkata sambil tersenyum, Saudara leng sekalian, tadi di atas sudah melihat sendiri dengan jelas sebab-musabapnya. Seharusnya tahu bahwa tindakan kita kali ini untuk menghadapi Tai Huichu bukanlah tanpa sebab. Lengpek, siok memang sudah merasa agak sulit untuk membela Tai Huichu. Tetapi juga tidak rela begitu saja, maka lalu memotong ucapan Hie Tai Chao, katanya, ketua Kun Lun Pei meskipun ada persengketaan demikian hebat dengan Nona Lyok Gyok Ji, tetapi tiga pahlawan Partai Butong, ketua Partai Lohu dan majikan Kupeng Pek Sin Kun suami istri adalah orang-orang di luar garis. Mereka mendapat hadiah duri beracun tiat kengcek, ada yang luka dan ada yang mati. Kukira Saudara Hie harus mempertanggungjawabkan terhadap sahabat-sahabat rimba persilatan. Hie Tai Chao tidak menyangka Leng Pengciok mengalihkan persoalannya dan membelokan urusan ke arah lain, maka sesaat itu ia tertegun tak bisa menjawab. Orang berbaju kuning sebelah kiri ketika menyaksikan keadaan itu dengan suaranya yang tetap perlahan, berkata, perbuatan orang-orang Kialian Pei yang menggunakan duri beracun tiat kengcek sehingga berbuat kesalahan terhadap orang-orang rimba persilatan lainnya dengan tindakan kita menuntut balas terhadap Tsai Huicu adalah merupakan lain persoalan, tidak boleh dicampur menjadi satu. Leng Pengciok lalu memberi hormat kepada orang tua itu dan berkata sambil tertawa, Leng Pengciok meskipun tidak kenal siapa adanya Tuan, dapat menduga bahwa Tuan pasti adalah seorang berilmu tinggi, maka Leng Pengciok pikir hendak mintakan sedikit ampun untuk Ketua Kun Lun Pei yang sekarang sudah menjadi tawanan, apakah Tuan tidak keberatan dengan permintaanku ini? Liok Giok Gi yang mendengar ucapan itu bertanya kepada Leng Pengciok, Tai Huicu seorang yang luarnya baik, tetapi dalam hatinya jahat. Dia merupakan seorang berhati binatang. Aku telah menanggung penderitaan atas kematian ibuku sehingga sekarang, barulah mendapat kesempatan untuk menuntut balas dendam. Bagaimana kau hendak mintakan ampun kepadanya? Aku sebaliknya hendak menanya kepadamu, apakah orang seperti dia itu dapat diberi ampun? Nona Liok hendak menuntut balas dendam ibumu, ini memang patut dipuji. Tetapi Tai Huicu bagaimanapun juga merupakan ketua dari salah satu partai besar pada dewasa ini, bagaimanapun juga kepandayan ilmu silatnya toh sudah dimusnahkan, dalam keadaan demikian ia tentu tidak bisa terbang jauh, bolahkah kiranya dibiarkan ia menunda kematiannya untuk sementara waktu, kupikir hingga nanti pada pertemuan di puncak gunung Tian Tu Hong, barulah disiarkan dosanya di hadapan sahabat-sahabat rimba persilatan seluruh dunia. Jikalau dia merasa bersalah dan tidak bisa membantah, mungkin akan merasa malu dan dengan sendirinya akan mati. Orang tua berbaju kuning yang sebelah kiri setelah mendengarkan ucapan Leng Pekciok perdengarkan suara tertawanya yang aneh beberapa kali lalu bertanya kepada Hie Tai Ichao, Hie Chian Bun Jin, apakah kau masih perlu hadir? Pada pertemuan di gunung Oeyesan pada nanti tanggal 16 bulan 12, Hie Tai Ichao tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, sekarang partai Kielian dan Tiam Chong sudah bertekad hendak menggabungkan diri, hal ini agaknya sudah menjadi rahasia umum. Perlu apa kita masih perlu mengadakan perjalanan jauh ke gunung Oeyesan untuk mendapat kesulitan dari partai Butong, Lohu dan Suat San. Terus terang saja, tidak peduli siapa, apabila ingin bertanya kepada Hie Tai Ichao, silahkan mereka datang ke gunung Kielian. Orang tua yang berada di sebelah kanan, yang selama itu jarang bicara setelah mendengarkan ucapan Hie Tai Ichao Oey tiba-tiba berkata, bukankah Hie Chiang Bun Jin sudah mengadakan perjanjian dengan ketua Tiam Chong, hendak menggabungkan diri dan membentuk partai baru Chiang Tianpei, mengapa tidak menggunakan kesempatan itu sebagai hari berdirinya partai Chiang Tianpei, di samping undang semua orang rimba persilatan untuk menghadiri upacara berdirinya partai baru kita, sekalian membersihkan segala permusuhan yang selama itu masih terkatung-katung. Orang tua sebelah kiri setelah mendengar ucapan itu, tidak memberi kesempatan kepada Hie Tai Ichao, sudah berkata kepada Leng Pek Ciok, kira itu memang paling baik, apakah kau bisa bertanggung jawab untuk melakukan tugas supaya memberitahukan kepada semua partai dan tokoh-tokoh rimba persilatan. Leng Pek Ciok berpikir dulu sejenak, lalu berunding dengan Oe Tai Hao, He E Tian Xiang In, Hock Sin Im, setelah itu ia baru menjawab, meskipun aku bisa tanggung jawab mengabarkan kepada sahabat-sahabat dan partai-partai rimba persilatan untuk menyampaikan berita ini, tetapi waktunya agaknya terlalu mendesak, barangkali tidak keburu semua datang berkunjung ke Gunung Kialian. Orang tua sebelah kiri tadi mengangguk-anggukan kepala dan berkata, ucapanmu ini memang sebenarnya, oleh karena aku mengharap hari berdirinya partai Ceng Tian Pei itu supaya dihadiri oleh tokoh-tokoh kuat dalam rimba persilatan, tidak halangan kalau harinya diundurkan dua bulan, kita boleh tetapkan pada tahun depan tanggal 16 bulan 2. Aku terima baik permintaanmu untuk menyampaikan kabar kepada sahabat-sahabat rimba persilatan, kau seharusnya juga terima baik permintaanku untuk memberi kelonggaran kepada Ketua Kunlun Pei, supaya untuk sementara jangan dibinasakan, berkata Leng Pek Cio. Orang tua sebelah kiri, berulang-ulang menganggukkan kepala, lalu menjawab sambil tertawa aneh, baik, baik, aku terima baik permintaanmu, aku bukan saja sementara tidak menghukum mati dia, bahkan ku terima baik untuk membebaskan dia bersama-sama kau berlalu dari sini, hanya tindakan semacam ini ada lebih kejam 10 kali daripada membunuh dia dan dibekukan bangkainya di dalam gua wasyang suatong. Leng Pek Cio Tiak mengerti apa yang terkandung dalam ucapan orang tua itu, baru saja mengerutkan alisnya, orang tua sebelah kiri tadi kembali berkata dengan sikapnya yang bangga, coba kau pikir, seluruh kepandayan ilmu silap Tai Huichu sudah dimusnahkan, sutenya sendiri yang paling dipercaya, Sio Pek sudah binasa, atas kesalahannya sendiri, Liok Giok Ji sudah berhianat terhadapnya, kejadian-kejadian dan kelakuannya yang tidak patut pada waktu yang lampau kini telah terbuka rahasianya, apakah kau pikir dia masih bisa hidup di dalam dunia, itu bukankah lebih baik mati saja? Ternyata sampai di situ, matanya menatap Tai Huichu yang sudah pucat pasi dan gemetar sekujur badannya, dengan nada suara mengejek ia berkata, Tai Huichu aku sudah menerima baik permintaan sahabatmu untuk mengampuni jiwamu, kau sekarang boleh kembali ke puncak gunung Kunlun untuk menjabat ketua partaimu lagi. Tai Huichu kini betul-betul sudah merasa menyesal, ia merasa sudah tidak ada tempat untuk bertemu kembali dengan kawan-kawan dunia persilatan, maka lantas mengeram dan mulutnya menyemburkan darah segar, ternyata dia sudah mengambil keputusan dekat dengan jalan menggigit lidahnya sendiri. Leng Pekciok yang menyaksikan kematian mengenaskan ketua Kunlun Pei yang bersahabat dengan majikannya sendiri Peng Peksin Kun juga merasa sedih dan menghela nafas sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ia berkata kepada Hyetai Chao sambil memberi hormat, Tai Huichu sudah mengakhiri hayatnya sendiri, Leng Pekciok sekalian kini mohon diri. Orang tua berbaju kuning sebelah kiri dengan tenang berkata, kau dengan pengemis tua itu boleh jalan dulu tetapi dua bocah ini untuk sementara tinggal di sini dulu. Leng Pekciok dan Oertai Hao ketika mendengar orang tua itu hendak menahan Hei E. Tian Xiang dan Hock Sin Im, lalu saling berpandangan sejenak, baru saja putar otak bagaimana harus menjawab, Hei E. Tian Xiang sudah berkata dengan suaranya ring, sekalipun kau suruh aku pergi, aku pun tidak akan pergi, karena aku masih ada beberapa perkataan hendak ditanyakan padamu. Orang tua berbaju kuning yang duduk di sebelah kiri itu berkata sambil tertawa, aku tahu, kau bocah ini memang sangat berani, kau hendak tanya apa, silahkan saja. Hei E. Tian Xiang ternyata tidak pandang mata pada dua orang tua yang memiliki kepandaian demikian tinggi dan kawanan penjahat gelongan Kielian dan ia berkata dengan sikap marah. Aku sekalipun beradatku koai, tetapi setidak-tidaknya jauh lebih baik daripada kalian orang-orang yang tak mempunyai peri kemanusiaan, berhati kejam dan bertangan ganas. Kalian membunuh musuh Xiao Pek dan Tai Huichu masih boleh dikata karena masih ada dendam permusuhan lama. Tetapi pendekar pemabokan Bobuju mengapa juga kau binasakan di dalam goa wasyang swatong? Pertanyaan itu benar-benar menyulitkan orang tua itu, semua pada berdiam sekian lama, barulah orang tua berbaju kuning yang sebelah kiri menjawab perlahan-lahan, pendekar pemabokan Bobuju terlalu banyak mengetahui rahasia kita. Dia sifatnya juga suka banyak mulut, maka setelah ditundukan oleh Sam Kou, telah diantarkan ke dalam goa wasyang swatong dan dibekukan menjadi patung. Hei-e Tian Xiang yang mendengar ucapan itu menjadi marah-marah dan berkata, orang lain banyak pengetahuan, ada hubungan apa denganmu? Apakah kalian ada hal-hal yang ingin diketahui oleh orang lain dan takut terbuka rahasianya barulah kau berbuat demikian kejam terhadap seorang pendekar dunia Kang O? Bocah kau jangan terlalu jumawa, untung sementara aku menahan kalian, sebetulnya aku tidak mengandung maksud jahat, tetapi jikalau kau mau mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, maka janganlah kau sesalkan, berkata orang itu sambil ketawa bengis. Kau jangan berlaku sombong, tinggal atau tidak adalah aku. Aku mau datang, aku datang, aku mau pergi, aku pergi. Sebelum aku keluar dari goa wasyang swatong aku sudah tahu kalian menyembunyikan diri di balik tebing. Tetapi karena mengingat aku hendak meminjam mulut kalian untuk membuka kedok tai huicu, supaya disampaikan kepada sahabat-sahabat rimba persilatan, maka aku membiarkan kalian mendengar dan menyaksikan hingga sekarang, jikalau tidak, dengan satu gerakan ringan saja kalian semua sudah menjadi orang siluman. Leng Pekciok yang mendengar ucapan jumawa orang tua itu hatinya merasa panas, baru saja ia hendak membuka mulut, sudah didahului oleh Hei E. Tian Xiang, tua bangka, kau jangan coba-coba membual. Orang tua berbaju kuning sebelah kanan dengan tiba-tiba berkata sambil tertawa dingin, jikalau kau tak percaya, sekarang baiklah ku akan tangkap salah satu sahabatmu untuk kau lihat sendiri. Sehabis mengucap demikian, badannya bergerak dari tempat duduknya melesat setinggi lima tombak, kemudian kakinya menginjak di dinding tebing, setelah itu bagaikan Garuda melayang ke atas tebing tempat Hei E. Tian Xiang tadi menyembunyikan, Kepandayan Leng Pekciok dalam golongan Swatsan Pei sudah terhitung jarang tandingan, kepandayannya sebetulnya tidak di bawah kepandayan Peng Pekcien kun suami istri. Tetapi sekarang setelah menyaksikan Kera bergerak orang tua itu melesat ke tebing tinggi, juga diam-diam merasa kagum, dan tahu benar ia masih belum sanggup menghadapi orang tua itu. Hei E. Tian Xiang yang mendengar ucapan orang tua tadi, dan setelah menyaksikan tindakannya itu, merasa sangat heran, sebab ia pikir bahwa dalam rombongannya sendiri itu. Empat orang, bagaimana orang itu masih mengatakan di atas tebing masih ada seorang kawan lagi? Belum lenyap pikirannya, orang tua berbaju kuning itu sudah melayang turun dan kembali ke tempat duduknya semula, dalam tangannya membawa Xiaopek yang sangat cerdik dan memiliki kepandayan sangat aneh itu. Hei E. Tian Xiang menyaksikan kejadian itu bukan kepalang terkejutnya. Pikirnya, Tiong San Hui Heng mengirim Xiaopek, untuk menyambut adanya suatu bukti bahwa gadis itu masih belum melupakan kepada dirinya. Xiaopek yang dikenalnya sangat cerdik dan lincah serta memiliki rompi emas dari sisik naga pelindung jalan darah, toh masih dapat ditangkap oleh orang tua itu, dari situ bisa diduga, bahwa ilmu kepandayan orang tua itu benar-benar sudah mencapai ketaraf yang tiada taranya. Kini ia sedang berpikir, dengan cara bagaimana harus menolong Xiaopek itu. Orang tua itu dengan mengangkat sepasang kaki depan Xiaopek, berkata kepada orang tua berbaju kuning sebelah kirinya sambil tertawa, dunia ini sangat luas, ada beberapa kejadian aneh yang tak diduga-duga, benar-benar telah terjadi. Rompi emas yang dipakai oleh monyet ini ternyata terbuat dari sisik naga pelindung jalan darah, peninggalan Tai Tiat Sian Jin. Pada waktu itu Hei Tiansyang sudah merasa kesal dan cemas, ia berkata kepada Leng Pekciok dan Oetai Hao, Leng Toako, Oetai Lociampua, kita harus pikirkan dengan care bagaimana untuk menolong Xiaopek. Leng Pekciok yang sudah mengikat tali persaudaraan dengan Hei Tiansyang, juga dalam rombongannya itu merupakan seorang yang berkepandayan paling tinggi, maka ia tidak menolak permintaan Hei Tiansyang, sambil menepuk bundaknya, berkata sambil tertawa, Hei Ei Lao Tei, jangan cemas. Dengan mempertaruhkan nama baikku selama setengah abad, dengan ilmu kepandayanku golongan suat sampai yang tunggal, aku hendak menguji kepandayannya. Sambil bicara ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, sekujur badannya tiba-tiba berubah menjadi putih, bahkan mengeluarkan hawa dingin dari bulu-bulu romanya, perubahan itu telah mengejutkan Hei Ei Tiansyang yang berada di sampingnya, sehingga melompat mundur dua langkah. Oetai Hao tahu bahwa Leng Pekciok hendak menggunakan ilmu simpanan golongan suat sampai yang dinamakan Kiuan Tianhan Kang, hendak mengadu jiwa dengan orang tua berbaju kuning yang tidak diketahui asal-usulnya itu. Ia sendiri mengawasi dengan kepala dingin, sudah dapat dilihat bahwa dua orang berbaju kuning itu jauh lebih tinggi daripada Kietai Cao, Fao Semkou, mungkin Leng Pekciok masih susah menghadapinya, maka lantas berkata sambil mengerutkan alisnya, Saudara Leng, sabarlah dahulu. Leng Pekciok yang mendengar ucapan Oetai Hao sudah tahu bahwa Oetai Hao hendak menasehati dirinya jangan bertindak gegabah. Sepasang matanya dibuka lebar, sinar tajam memancar keluar, dengan suara gagah ia berkata, barang-barang yang terbuat dari beling atau tembikar, pada akhirnya Toh akan pecah, seorang pahlawan mati di medan perang, itu sudah wajar. Aku Leng Pekciok sejak berhasil menemukan kepandayan ini, selama berkecimpung di dunia Kang Ou, benar-benar jarang menemukan tandingan. Saat ini jikalau mendapat kehormatan mengakhiri hidupku di goa wasyang suatong ini, juga merupakan suatu hal yang memuaskan bagiku. Sehabis berkata demikian, selagi hendak menantang kepada orang tua berbaju kuning yang memegang siopek, di luar dugaannya, Hock Siu Im tengah keluar dan berjalan lambat-lambat dengan tangan memainkan pedang liuyapian si kiam yang digulung menjadi butiran, lalu berkata kepada dua orang tua berbaju kuning sambil tersenyum, kalian berdua telah anggap sebagai seorang berkepandayan dan berilmu tinggi di dunia, perlu apa kau membuat seekor monyet kecil sampai demikian rupa. Kalau kau ingin berkelahi, kita berempat semuanya tidak takut. Lebih baik kau bebaskan saja padanya. Orang tua berbaju kuning yang tangannya memegang siopek melihat Loh Siu Im bicara, dengan tiba-tiba berubah sikapnya menjadi ramah, katanya sambil tertawa, kalau kau mintakan ampun untuk monyet ini, aku bersedia mengampuni jiwanya, tetapi kau juga harus menuruti satu permintaanku. Hock Siu Im benar-benar tidak menduga bahwa tindakannya itu ternyata berhasil, sambil tersenyum sinisia bertanya, permintaan apa? Orang tua itu kini sikapnya tampak lemah lembut dan ramah tamah, katanya sambil ketawa, aku menghendaki supaya kau menjadi tamu beberapa hari di dalam gua wasyang suatong. Hock Siu Im yang kini sudah berbicara dan berhadapan muka dengan orang tua berbaju kuning itu, telah merasakan bahwa orang tua itu bukan saja tidak menakutkan, bahkan ia merasa bahwa orang tua itu ramah tamah, maka sedikit pun tanpa dipikir lagi lantas menjawab sambil menganggukan kepala, asal kau mau melepaskan dulu monyet itu, aku terima baik permintaanmu untuk berdiam tiga hari di dalam gua wasyang suatong. Orang tua berbaju kuning itu menganggukan kepala dan tersenyum, ia menepuk dengan perlahan belakang kepala Siap Opek, lantas melemparkan di tengah udara. Sejak pertama kali Hock Siu Im melihat Siap Opek di gunung Tai Piat San sudah merasa suka dengan kecerdikan dan kelincahannya. Karena ia khawatir Siap Opek masih belum sadar, nanti bila jatuh di tanah pasti terluka, maka buru-buru mengulurkan tangannya dan menyambutinya di tangannya. Di luar dugaannya Siap Opek itu terlalu setia kepada majikannya, sejak mengetahui hubungan mesra Hock Siu Im dengan Hei E. Tian Siang dan tadi ketika ia bersembunyi, dua kali melihat Hei E. Tian Siang berlaku mesra sekali dengan Hock Siu Im, maka anggap gadis itu sebagai saingan majikannya. Ketika totokannya dibuka oleh orang tua berbaju kuning, baru saja sadar, ternyata dapatkan dirinya di tangan Hock Siu Im, maka ia lantas mengeluarkan suara nyaring dan mengulurkan tangannya untuk mencakar muka Hock Siu Im. Hock Siu Im sungguh tidak menduga akan adanya kejadian itu, buru-buru ia miringkan kepalanya tetapi tidak urung pipinya kena cakar juga, sehingga terdapat tanda darah. Pada waktu itu Hei E. Tian Siang lah yang merasa paling sulit kedudukannya. Ia sangat cemas dan tidak tahu bagaimana harus bertindak. Oe Tai Hao dan Leng Pek Ciok juga tak bisa berbuat apa-apa, sementara itu Xia Opek yang sudah melepaskan diri dari tangan Hock Siu Im, di tangannya bergerak hendak menyerang Hock Siu Im. Hock Siu Im semakin repot, ia juga merasa tidak enak untuk turun tangan menghadapi Xia Opek, dalam keadaan serba salah dan hendak menyingkir ke tempat jauh, tiba-tiba merasakan desiran angin, di hadapan matanya tampak sesosok bayangan orang, sedangkan Xia Opek yang bergerak. Demikian lincah sudah disambar lehernya oleh orang itu, dan diangkatnya tinggi-tinggi. Orang yang baru muncul itu adalah seorang berjubah hijau, sikapnya agak agung, kapan ia bergerak sesungguhnya jarang tampak, juga tidak tahu dari mana datangnya orang itu. Apa yang lebih mengherankan ialah Xia Opek lehernya dipegang oleh orang tua itu ternyata demikian takut, sedikit pun tidak berani melawan. Hei Etiansyang baru merasa heran, Oe Tai Hao sudah bisik-bisik di telinganya, katanya sambil tertawa, Hei Etiansyang jangan khawatir, kita telah kedapatan seorang pembantu kuat luar biasa, Chuan itu adalah Tian G.W.A. Cheng Mo yang namanya telah menggetarkan rimba persilatan. Hei Etiansyang mendengar ucapan itu baru sadar, kiranya orang tua berbaju hijau itu adalah Hayah Tiong San Hoi Heng sendiri, yang namanya sama-sama terkenal sebagai orang yang luar biasa bersama gurunya sendiri dan Mei Cheng Ong. Pantas setelah Xia Opek dipegang lehernya, sedikit pun tidak berani melawan. Tiong San Seng telah mengangkat tinggi di mukanya, berkata kepadanya, kau ini memang monyet bodoh tidak ada gunanya, kau sudah tertangkap oleh musuh, dan Nonah Ho yang mintakan ampun kepadamu, dia adalah tuan penolongmu sendiri, bagaimanakah sebaliknya anggap dia sebagai musuh? Xia Opek yang memang cerdik dan mengerti bahasa orang, ketika mendengar ucapan itu baru tahu, bahwa tadi ia sendiri telah berbuat salah, maka lalu memandang Hok Siu Im dengan sinar metu yang minta dimaafkan kesalahannya. Hok Siu Im sudah tahu, siapa adanya orang itu, oleh karena mukanya sendiri tidak berarti apa-apa, lagi pula ia merasa senang terhadap Xia Opek, lalu memberi hormat dan berkata kepada Tiong San Seng. Tiong San Lo Chiampu harap jangan salahkan Xia Opek, dia tadi karena tertotok jalan darahnya sehingga dalam keadaan pingsan, dalam keadaan yang baru sadar ia tidak dapat membedakan siapa lawan dan siapa kawan. Tanda petik. Lalu Tiong San Seng berkata pula kepada Xia Opek, dengar tidak sebab Nona Hok sekali lagi mintakan ampun atas kesalahanmu, maka untuk sementara barulah aku mengampuni kesalahanmu lain kali jikalau kau berbuat tidak karuan seperti ini, aku tidak akan mengampunimu lagi. Setelah berkata demikian, tangannya dilepaskan, sehingga Xia Opek menubruk ke dalam pelukan Hok Siu Im. Hok Siu Im tahu bahwa tindakan Xia Opek kali ini tidak mengandung maksud jahat, maka ia menyambutnya sambil tertawa, Xia Opek sikapnya kali ini benar-benar sangat ramah, dia sandarkan kepalanya ke pundak Hok Siu Im, lidahnya digunakannya untuk membersihkan luka di pipinya. Tetapi kalau ia mengawasi He E Tian Seng masih ada mengandung jelus, hingga menunjukkan sikapnya seperti bermusuhan. Pada waktu itu dua orang tua berbaju kuning dan kawanan penjahat Kie Lian, dengan tiba-tiba kedatangan musuh tangguh, semuanya bangkit dari tempat duduknya, oleh orang tua berjubah kuning sebelah kiri menyapa lebih dahulu. Tian Gwe A Cheng Mo, baru mengucapkan ucapan itu, Tiong San Seng sedah memotong sambil menggelengkan kepala, kau panggil aku Tiong San Seng saja sudah cukup, nama julukan Tian Gwe A Cheng Mo ini sudah tidak ada muka untuk dipakai lagi. Nama sebutan Tian Gwe A Cheng Mi telah menggetarkan rimba persilatan. Dengan kira bagaimana kau, bertanya orang tua berbaju kuning kaget. Tiong San Seng menghela nafas, matanya melirik He E Tian Seng, kemudian berkata sambil tertawa getir, di dalam golonganku, selalu menggunakan pedoman, sewaktu berkumpul harus berkumpul, sewaktu buyar harus buyar, tidak akan terjatuh omongan orang, tidak akan terlibat jaring asmara, sebagai pelajaran, siapa tahu murid kesayanganku sendiri, Hwe A J. Swat dan putriku sendiri, Tiong San Seng Hwi Heng, yang satu lantaran I Cem Sin Ceng dan yang lain lantaran dua-duanya, ternyata sudah terlibat dalam asmara. Dan kini tidak berhasil menolong dirinya sendiri, maka di mana aku masih ada muka, menggunakan nama julukan Tiong W. A Cheng Mo. He E Tian Seng yang mendengar ucapan Tiong San Seng, dalam hati merasa girang juga merasa khawatir, apa yang dikhawatirkan ialah dalam kata-kata Tiong San Seng ini yang dimaksudkan adalah dirinya, yang membuat girang ialah ditilik dari sini. Tiong San Hwi Heng memang benar telah jatuh cinta kepada dirinya. Di kemudian hari asal bisa menjelaskan kesalahpahaman itu, bukankah? Sementara itu orang tua berbaju kuning sebelah kiri sudah menggunakan jari tangannya untuk menunjuk kawannya yang duduk di sebelahnya, bertanya kepada Tiong San Seng, kau berbeda dengan mereka, seharusnya bisa menebak siapakah adanya kita dua orang. Tiong San Seng menganggukan kepala, dan menjawab sambil tersenyum, tidak usah menebak, begitu melihat aku sudah dapat mengenali bahwa kalian adalah kenalan lama dari Cong Lamp yang pada masa itu pernah menggemparkan seluruh rimba persilatan. Orang tua berbaju kuning sebelah kanan berkata sambil tersenyum, ucapanmu kenalan lama dari Cong Lamp ini ternyata sangat tepat, 20 tahun berselang pertama kali kita bertemu muka, di dekat lembah kematian gunung Cong Lamp San, aku masih ingat semua itu dengan kedudukanmu Tiong W.A. Cheng Mo, pernah mengucapkan kata-kata yang seperti kau ucapkan tadi. Orang baju kuning sebelah kiri juga berkata kepada Tiong San Seng, kalau kau sudah tahu siapa adanya kita, maka aku akan minta pertolongan padamu. Apakah kau ingin aku membantu kalian untuk mencarikan tuan itu? Biar ia pergi ke gunung Kielian San di Goa Wasiang Swating untuk melunaskan hutang dosanya tahun dahulu, berkata Tiong San Seng sambil tertawa. Dia datang sendiri mencari kita, itu lebih baik, jikalau tunggu kita sampai pergi mencari dia, maka di dalam rimba persilatan mungkin akan terjadi geger seperti keadaan pada 20 tahun berselang berkata orang tua berbaju kuning sebelah kiri. Dalam soal ini meskipun aku suka menerima permintaanmu, tetapi jejak cuan itu seperti naga sakti, barangkali memerlukan waktu yang cukup lama, berkata Tiong San Seng sambil tersenyum. Orang tua sebelah kiri itu berpikir dulu, kemudian berkata sambil menganggukan kepala, ucapanmu ini memang sebenarnya, untung partai Kielian lain Tiam Chong sudah bersepakat menggabungkan diri untuk membentuk partai baru yang dinamakan Ceng Tian Pei bahkan sudah ditetapkan waktunya pada nanti tanggal 16 bulan 2 tahun depan akan mengundang semua tokoh-tokoh rimba persilatan, turut dalam upacara berdirinya partai baru itu, dan menggunakan kesempatan itu sekalian untuk menyelesaikan segala permusuhan lama. Asal kau bisa menyampaikan habarnya supaya datang tepat pada waktunya sudah cukup. Tanda seru. Tanggal 16 bulan 2 tahun depan, mungkin aku masih bisa melaksanakan tugas-tugasku berkata Tiong San Seng sambil tertawa. Setelah itu, ia berpaling mengawasi Leng Pek Tsiok dan Oetai Hao, lalu berkata sambil tersenyum, Saudara Leng, Saudara Oetai, urusan di sini sudah selesai, kita seharusnya minta diri kepada mereka. Leng Pek Tsiok dan Oetai Hao dengan serentak menjawab sambil tertawa, bagaimana baiknya Saudara Tiong San Seng saja. Tiong San Seng yang mendengar ucapan itu, selagi hendak berkata kepada dua orang tua berbaju kuning itu, Hock Siu In sudah berkata kepada Hei Etian Siang dengan suara perlahan, Engko Siang, kalian jalan dulu, di kaki gunung Kielian San menunggu aku, aku masih perlu menerpati janjiku untuk berdiam di dalam goa Siang Suatong tiga hari lamanya. Tanda seru. Mana boleh. Bagaimana dengan seorang diri kau bisa berdiam dalam sarang harimau yang penuh bahaya ini berkata Hei Etian Siang. Engko Siang jangan khawatir, aku lihat dia orang tua berjubah kuning itu terhadapku selalu tidak mengundang maksud jahat. Apalagi sudah menerima baik permintaan orang, mana boleh mengingkari janji sendiri kata Hock Siu In sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Setelah memberikan Xiaopek di dalam tangannya kepada Hei Etian Siang, di luar dugaannya Xiaopek masih mengandung permusuhan terhadap Hei Etian Siang, ia meronta-ronta dan lompat ke sisi Tiong San Seng, bahkan menunjukkan sikap beda terhadap Hei Etian Siang, seolah-olah menunjukkan sikap yang menghina. Hock Siu In benar-benar masih putih bersih sikapnya masih kekanak-kanakan, hingga saat ini ia masih belum sadar, sebab Xiaopek anggap Hei Etian Siang sebagai musuh, ia masih mengawasi Xiaopek sambil tersenyum manis, setelah itu dengan seorang diri ia berjalan ke samping dua orang berjubah kuning tadi. Hei Etian Siang masih merasa khawatir, katanya sambil mengerutkan alisnya, adik Im. Tanda petik. Tiong San Seng tiba-tiba berjalan dengan perlahan di depannya, tangannya diulurkan menepok pundak Hei Etian Siang, katanya, Hei Etian Ti jangan khawatir. Biarlah Nona Hock berdiam di sini tiga hari, aku jamin keselamatannya, baginya, ada untuk tidak ada jahatnya. Hei Etian Siang tiba-tiba teringat bahwa dirinya di hadapan Tiong San Seng seharusnya jangan terlalu mesra terhadap Hock Siu Im. Bagaimana ia malah memanggil adik Im, yang demikian hangat. Dalam hati merasa cemas, mukanya dengan sendirinya menjadi merah. Tetapi Tiong San Seng rupanya tidak menghiraukan soal itu, ia hanya memberi hormat kepada dua orang tua berjubah kuning itu, katanya sambil tersenyum, Tiong San Seng untuk sementara minta diri, hingga tanggal 16 bulan 2 tahun depan akan datang kemari lagi untuk menghadiri upacara berdirinya Partai Cheng Tianpei. Dua orang tua berjubah kuning itu sedikit pun tidak berani berlaku ayal terhadap Tiong San Seng. Keduanya memberi hormat untuk mengantarkan dia pergi. Tiong San Seng bersama Leng Pek Cok dan lain-lainnya ketika tiba di luar bukit Kielian San, berkata sambil tersenyum, Pergolakan dalam rimba persilatan kali ini sesungguhnya sangat hebat. Bagiku sendiri, sudah tentu ingin sekali dapat menemukan orang yang ditunggu-tunggu oleh dua orang tua tadi untuk merundingkan tindakan apa yang akan diambil. Saudara Leng dan Saudara Oetai, juga seharusnya masing-masing harus pergi memberitahukan kepada berbagai partai besar, menghentikan pertemuan kedua di atas gunung Oeyesan, dan beritahukan sekalian kepada mereka bahwa Partai Kielian dan Tiam Chong sudah menggabungkan diri, akan membentuk partai baru yang dinamakan Partai Cheng Tianpei. Kita masing-masing mempunyai tugas, maka tidak bisa berkumpul lama lagi. Maka sebaiknya di sini saja kita berpisah, sampai lain waktu kita berjumpa kembali. Sehabis berkata demikian, tampak berkelebat bayangan hijau, dan sebentar sudah menghilang bersama sia Opek. Leng Pek Tsiok dan Oetai Hao selagi hendak menanyakan kepada Tiong San Seng siapa kedua orang tua berbaju kuning berambut panjang itu, rahasia apa yang menyelimuti diri mereka, tak disangka-sangka Tiong San Seng berkata hendak pergi, lantas berlalu tanpa memberi kesempatan pada mereka untuk bertanya, terpaksa membatalkan maksudnya. Kalau mereka tidak menahan kepada Tiong San Seng tetapi tidak demikian dengan Hei E. Tian Siang, ia tidak menghiraukan kepada itu urusan, katanya dengan suara nyaring, Tiong San Lo Chiang pua harap tunggu sebentar. Tiong San Seng saat itu sudah berada sejauh sepuluh tombak, ketika mendengar panggilan itu lantas berhenti dan berkata sambil berpaling dan Hei E. Hiantit, ada keperluan apa? Hei E. Tian Siang meskipun tidak enak masih tebakan muka untuk bertanya, bolahkah Bo Am Pu Wenumpang tanya, di mana sekarang Enci Tiong San berada? Dia terhadap kau ada merasa sedikit kecewa, kini pergi ke gunung busan di puncak Inhang untuk menengok sucinya Hwa Ajie berkata Tiong San Seng sambil tertawa. Sehabis berkata demikian, bersama-sama Sia Opek kembali melesat dan menghilang. Leng Pek Chiok mengawasi berlalunya Tiong San Seng dan Sia Opek, ia berkata sambil menghela nafas dan menggelengkan kepala, orangnya adalah orang yang berwata aneh, sedang binatangnya juga binatang gaib, pantas kalau Tian Gwe A Cheng Mo bersama-sama Pak Hin Sin Po dan Hang Ti Mong Hek, namanya berendeng di dalam rimba persilatan sebagai orang-orang yang sudah dihadapi, namun demikian, nama mereka masih di atas ketua dari delapan partai besar. Berkata sampai di situ ia berpaling kepada He E Tian Seng dan O E Tai Hao, berkata pula sambil tertawa, Saudara O E Tai dan He E Lao Te, harap menunggu Nona Hock Siu Im di tempat ini. Leng Pek Chiok akan pulang dulu ke Gunung Swatsan, untuk memberitahukan kepada majikan Kupeng Pek Xin Kun Suami Istri, tentang persengkongkolan antara Partai Ciam Chong dan Partai Kialian yang mereka akan bergabung dan mendirikan Partai Baru Cheng Tianpei. Mereka sudah menetapkan pada tanggal 16 bulan 2 tahun depan hendak mengumumkan berdirinya Partai Baru itu, juga dalam kesempatan itu hendak menyelesaikan semua permusuhan antara orang-orang yang mengandung dendam, aku juga hendak memberitahukan sekalian tentang kematian Ketua Kun Lunpei sesudah itu aku akan terjun lagi ke dunia Kang O sedapat mungkin, untuk mengabarkan kepada sahabat-sahabat dunia persilatan dan semua Partai Rimba Persilatan. Saudara Leng, boleh berjalan dulu, tetapi soal memberi kabar kepada berbagai Partai Rimba Persilatan, tidak boleh kau seorang diri yang melakukan tugas itu, masih untung Huk Sui Im turut serta bersama kita, hingga bagi Partai Ngo Die, kita hitung sudah tahu. Hanya perlu melaporkan kepada Pengpek Sien Kun suami istri dan mengabarkan kepada Ji Su T. Tai Hoi Seng Biao Wajan mengenai Partai Buto. Sia Watiem dan Lohau, biarlah aku bersama-sama Lohau T. yang akan menyampaikan kabar. Baru Leng Pek Siok berpikir, ia dapat menyetujui usul itu, setelah itu lalu minta diri dan pergi meninggalkan O. Tai Hoi dan Hei E. Tian Siang. Tetapi baru saja hendak berlalu, dengan tiba-tiba ingat sesuatu hal, ia berpaling dan berkata kepada Hei E. Tian Siang, Hei E. Laote, aku berikankah sebuah barang. Hei Tian Siang menghampiri dan Leng Pek Siok mengambil sebuah kantong yang terbuat dari kulit kera, diberikan kepada Hei E. Tian Siang, kemudian berkata, barang yang tersimpan dalam kantong kecil ini adalah 12 butir senjata rahasia yang dinamakan Pengpek Sinsa, senjata rahasia terkenal yang pengaruhnya hebat sekali dari golongan Suat Sanpei. Jikalau Hei E. Laote menemukan musuh tangguh, boleh dicoba. Tetapi sebelum kau menggunakan, lebih dulu kerahkan tenaga murnimu dalam telapak tangan, barulah boleh mengambil senjata rahasia ini, kalau tidak, kau sendiri akan lebih dulu mendapat kesulitan. Hei E. Tian Siang tahu bahwa sahabatnya itu sangat aneh, tidak perlu merasa sungkan, maka ia menyambutnya dan mengucapkan terima kasih. Leng Pek Siok minta diri lagi kepada O. R. Tai Hao, dan setelah itu ia bergerak menuju ke gunung Tai Suat San. Hei E. Tian Siang setelah mengantarkan Leng Pek Siok, saat itu dalam hatinya merasa kesal. Rasa kesal itu sebagian besar mengkhawatirkan diri Hock Siu Im yang sekarang berada di Sarang Harimau. Apakah tidak ada bahaya untuk menghadapi dua orang tua berjubah kuning yang luar biasa itu? Sebentar lagi pikirannya melayang ke puncak Tiao Win Hang, dan sebentar lagi melayang ke dalam gua Siang Suatong, sikapnya dengan sendirinya sebentar-sebentar berubah. O. Tai Hao memperhatikan itu semua, dalam hati mengerti. Maka lalu bertanya kepadanya sambil tersenyum, Hei E. Lao T, sekarang sudah tidak ada orang ketiga di samping kita, Aku akan menanyakan kepadamu satu soal, kau harus menjawab dengan sejujurnya. Hei E. Tian Siang yang mendengar pertanyaan itu, malah balas menanya kepada O. Tai Hao dengan terheran-heran. Mengapa Lo Chiampu mengucapkan perkataan demikian? Sejak Hei E. Tian Siang mengikuti jejak Lo Chiampu, ada urusan apa yang tidak pernah berlaku terus terang terhadap Lo Chiampu? Menurut apa yang kutilik dari samping, Nona Tiong San Hui Heng dan Nona Ho Siu Im, semua telah jatuh cinta kepadamu, tetapi entah bagaimana pikiran Hei E. Lao T, perlakukan mereka sama-sama atau berat sebelah? Hei E. Tian Siang tidak menduga O. Tai Hao menanya urusan itu secara belak-belakan, maka wajahnya merah seketika, ia menjawab sambil menghela nafas, dengan terus terang, sudah tentu Tiong San Hui Heng yang menduduki tempat agak berat dalam hatiku, tetapi Ho Siu Im yang masih muda dan kekanak-kanakan, sesungguhnya juga menimbulkan perasaan senang, aku juga tidak tega untuk tidak menghiraukan dirinya. Kalau Hei E. Lao T benar-benar terhadap mereka sama-sama cintanya, maka aku harus berusaha supaya kau mendapatkan dua-duanya. Lo Chiang Pue, perlu apa menggoda aku? Enci Tiong San telah melakukan perjalanan jauh dengan marah, kesalahpahaman itu rasanya tidak mudah untuk dijelaskan. Tidak susah hendak menjelaskan kesalahpahaman itu kepada Nona Tiong San Hui Heng. Tunggu saja urusan di sini selesai, aku akan mengawani Hei E. Lao T pergi ke puncak Tiao Win Hang di Gunung Busan, tetapi Lao T harus hati-hati menjaga sia Opek dan Tai Wong, dia bisa memukul kau lantaran cemburu bagi majikannya. Muka Hei E. Tian Siang kembali menjadi merah, katanya, tentang diri adik Im. Keselamatan Nona Hok, sebetulnya memang juga mengkhawatirkan. Aku sudah berpikir bolak-balik, juga tak dapat memikirkan apa sebabnya dua orang tua berbaju kuning itu hendak menahannya untuk menjadi tamu tiga hari lamanya. Tiga hari kemudian, jika dua orang tua itu tidak mengantar keluar adik Im dalam keadaan selamat, aku terpaksa akan berlaku nekat, untuk menghancurkan goa itu dengan senjataku terampuh Kiam Tian Peklek. Oetai Hao yang mendengar ucapan itu memandang Hei E. Tian Siang sambil tertawa. Hei E. Tian Siang yang melihat orang tua itu ketawanya agak aneh, lalu bertanya dengan perasaan heran, mengapa lo Kiam Pue ketawa? Apakah ucapanku ada yang keliru? Lao T, kau menggunakan senjata terampuhmu Kiam Tian Peklek untuk menghancurkan goa Siang Suatong itu memang hebat. Tetapi jikalau goa itu hanacur, bukankah Nona Hock sendiri juga terpendam hidup-hidup di dalamnya? Berkata Oetai Hao sambil tertawa geli. Hei E. Tian Siang yang mendengar ucapan itu kupingnya merasa panas, ia membantah, maksudku ialah apabila adik Im mendapat selaka di tangan mereka, maka aku terpaksa menggunakan senjataku Kiam Tian Peklek untuk membalas, sebelum mendapat kepastian kabar tentang dirinya, sudah tentu aku tidak akan berbuat demikian gegabah. Oetai Hao, tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya lalu mencari tempat di kaki gunung Kialian San untuk menanti pulangnya Hock Siu Im. Hari pertama, kedua dan ketiga di waktu malam ini, bukan saja Hei E. Tian Siang sangat khawatir terhadap diri Hock Siu Im, sedangkan Oetai Hao juga merasa tidak tenang pikirannya. Waktu itu musim panas, tetapi gunung Kialian yang letaknya di barat daya di waktu malam ini sudah seperti musim kemarau. Oetai Hao mendengarkan kepala melihat Purnama di atas langit, ia lalu berkata kepada Hei E. Tian Siang sambil tertawa, Hei E. Lao T, marilah kita duduk tenang masing-masing, menenteramkan perasaan kita, barangkali bisa melupakan segala kericuhan. Setelah kita selesai bersemadi, hari mungkin juga sudah terang. Apabila masih belum ada habar tentang Nonahok, kita boleh pergi ke depan Gowa Siang Suat, Tong, untuk menanyakan kepada dua orang tua berambut panjang itu. Dalam keadaan apa boleh buat, Hei E. Tian Siang terpaksa menganggukan kepala, menerima baik usul Oetai Hao. Baru saja ia mulai bersemadi, telinganya samar-samar seperti mendengar orang memanggil namanya Hei E. Tian Siang. Semula ia masih mengirap pikirannya sendiri yang risau, maka sedikit pun tidak menghiraukan. Tetapi ketika suara kedua kalinya terdengar lagi, hatinya terkejut, ia tahu bahwa ada orang yang menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga kepadanya, panggilan itu maksudnya sudah tentu supaya tidak mengganggu Oetai Hao. Hei E. Tian Siang membuka sepasang matanya, tampak Oetai Hao benar-benar tidak terkejut, maka ia lalu bangkit dan dengan berindap-indap jalan menuju ke arah datangnya suara tadi. Berjalan kira-kira beberapa tombak, mengitari sebuah tebing tinggi, baru mengetahui bahwa suara tadi keluar dari dalam Gowa. Hei E. Tian Siang baru saja tiba di mulut Gowa, dari dalam Gowa sudah ada orang berkata kepadanya dengan nada suara lemah lembut, Hei E. Tian Siang, duduklah di mulut Gowa, aku hanya ingin bicara denganmu, belum ingin bertemu Muka. Hei E. Tian Siang mendengar suara itu rasanya tidak asing baginya, tetapi ia tidak ingat lagi, maka ia menurut saja, duduk di mulut Gowa dan bertanya, siapakah lociampuoy yang mengeluarkan suara dari dalam Gowa? Ada keperluan apa memanggil Hei E. Tian Siang? Suara orang dari dalam Gowa menyahut sambil tertawa, ho patut dikasihani, gio ada durinya yang banyak cinta kasih, ucapanku ini rasanya sekarang semua sudah terbukti. Bukan kepalang terkejutnya Hei E. Tian Siang mendengar ucapan itu, ia lompat bangun dan bertanya, lociampuoy apakah duta bunga mawar? Dugaanmu tidak salah, restuku bunga mawar sudah berhasil dan terbukti kepada diri Su Tuiye dan cabu kau, hingga sepasang kekasih itu setelah mengalami berbagai penderitaan, kini sudah tercapai cita-cita mereka, dan sekarang aku harusnya akan membantu kau dengan sepenuh tenaga. Hei E. Tian Siang mendengar duta bunga mawar berkata demikian, dalam hati merasa sangat girang, katanya, sekarang ini aku sedang menemukan kesulitan besar, pikirku, dalam dunia pada dewasa ini barangkali hanya duta bunga mawar yang bisa memberi bantuan kepadaku, tak diduga-duga pikiran itu ternyata terbukti. Kau jangan merasa girang dulu, mengenai urusanmu barangkali jauh lebih sulit daripada urusan Su Tuiye dengan cabu kau. Hei E. Tian Siang terkejut mendengarkan keterangan itu, sementara itu duta bunga mawar sudah bertanya kepadanya lagi, tanda bunga mawar yang ku berikan kepadamu untuk minta getah pohon lengci kepada It San Sin Ceng di mana sekarang? Tanda bunga mawar itu telah terjatuh di tangan Tiong San Hui Heng, karena aku kalah bertaruh dengannya. Aku minta tunggu supaya aku berusaha untuk mengembalikannya kepadamu. Tidak usah kau kembalikan, berikan saja kepada Tiong San Hui Heng untuk tanda peringatan. Sebab, duta bunga mawar sebetulnya memang ada tiga orang yang melakukan tugasnya dengan membawa tanda bunga mawar itu secara bergiliran. Kalau semuanya ada, maka harus kau kembalikan. Tetapi sekarang, hanya tinggal aku seorang. Duta bunga mawar menghela nafas dan berkata pula, kami bertiga semula pernah bersumpah, hendak mengerahkan seluruh kepandayan kami, selama hidup akan membantu para kekasih yang minta restu kepada makam bunga mawar, sedapat mungkin kami akan berusaha menyingkirkan segala rintangan bagi mereka, supaya mereka bisa tercapai cita-cita mereka buat merangkap jodoh. Oh, apakah dua orang duta bunga mawar itu kini sudah tiada? Dugaanmu ini tidak keliru, duta bunga mawar nomor satu dan nomor dua semua sudah wafat. Hanya tinggal aku duta bunga mawar nomor tiga yang masih harus membantu kau untuk mendapat restu makam bunga mawar. Setelah cita-citamu tercapai, barulah aku akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Hei, Tiansyang yang mendengar perkataan itu dalam hati mendadak merasa tenang, sementara itu duta bunga mawar tiba-tiba menghela nafas dan berkata pula, tetapi dahulu di depan makam bunga mawar, aku yang sudah terima baik atas permintaanmu untuk membantu, merupakan tugas paling berat selama hidupku, juga merupakan tugas yang terakhir. Hei, Tiansyang mendengar ucapan itu dari siang merasa sedih. Ia bertanya sambil mengerutkan alisnya, berulang kali lociampu mengatakan susah, sebetulnya dimanakah susahnya? Bisakah kau beritahukan kepadaku dengan terus terang, dalam hatimu siapakah yang kau cintai? Hei, Tiansyang tahu, dihadap pandu tabunga mawar, sedikit pun tidak boleh membohong, maka tanpa tereng aling-aling ia memberi jawaban, terhadap Tiong San Hui Heng dan Huxiu kedua-duanya sama-sama ku cintai. Tetapi andai kata dua-duanya tak dapat ku peroleh, dalam keadaan terpaksa maka aku akan memilih Tiong San Hui Heng saja. Jawabanmu ini memang sejujurnya, tetapi apa yang menyulitkan bagiku juga lah merupakan soal ini. Hei, Hei, Tiansyang mengira bahwa duta bunga mawar itu akan menyalahkan dirinya, seharusnya bukan mendapatkan dua gadis cantik, maka dengan agak gelagapan ia berkata, apakah lociampu menyesalkan aku? Tiap orang memang senang kecantikan. Itu memang sudah sewajarnya. Apalagi Tiong San Heng dan Huxiu Im terhadapkah sangat perhatian sekali, asal mereka bisa saling mengerti bisa saja kedua-duanya menikah pada dirimu apa salahnya. Jikalau benar lociampu beranggapan demikian, mengapa selalu mengatakan susah? Apakah cinta itu tidak boleh dibagi kepada dua orang? Dengan demikian restu makam bunga mawar akan terbukti. Jikalau aku tidak menjunjung tinggi restunya bunga mawar, urusan ini sesungguhnya tak ada kesulitannya, Jikalau aku menghargai restunya makam bunga mawar, maka urusan ini sesungguhnya sulit sekali. Hei Tiansyang semakin mendengar semakin bingung, tanyanya, terhadap makam bunga mawar yang keramat dan memiliki kepandaian tidak ada taranya, sudah tentu harus dihormati. Aku tahu, adatmu keras, terhadap segala urusan semua tak akan merasa menyesal, maka aku merasa sulit sekali tidak dapat memikirkan cara yang sebaik-baiknya, bagaimana supaya menjadi sempurna betul. Apakah yang lociampu memaksudkan dengan sempurna itu? Dalam urusan ini, terlibat suatu kesalahan sangat besar, gadis yang paling kau cintai adalah Tiong San Hoi Heng, kedua adalah Hoxiu Im. Tetapi gadis semula yang kau lihat dikim gisan dan lantes kau jatuh cinta padanya, sehingga kau perlu pergi ke hadapan makam bunga mawar minta restunya supaya kau dapat menemani gadis itu, sebaliknya bukankah Tiong San Hoi Heng, juga bukan Hoxiu Im. Hei Tiansyang yang mendengar itu, barusan saja alisnya dikerutkan, dan bertanya, apakah lociampu sudah dapat menyelidiki gadis yang mengenakan mantel hitam? Menunggang kuda berbulu hijau dan membunuh mati empat setan dari Kielian? Siapakah sebetulnya satu di antara mereka bertiga? Justru karena aku sudah berhasil menyelidiki, maka barulah aku merasa sulit sekali. Dia bukan Hoxiu Im, juga bukan Tiong San Hoi Heng. Melainkan gadis yang wajahnya mirip dengan Hoxiu Im, tapi berhianat terhadap Partai Kunlun, sekarang menjadi anggota Kielian, ialah Liok Giok Ji yang ku sebut Giok Adadurinya itu. Tidak benar, tidak benar berkata Hei Tiansyang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kali ini giliran Duta Bunga Mawar yang bertanya kepadanya dengan heran. Apa yang tidak benar? Aku pernah bertanya sendiri kepada Liok Giok Ji, tetapi dia menyangkal belum pernah pergi ke Gunung Kinggisan. Duta Bunga Mawar tertawa terbahak-bahak dan berkata, waktu itu karena ia khawatir akan membongkar rahasianya sendiri yang hendak berhianat terhadap Tia Hui Cuma Kapura-Pura menyangkal, tetapi dari mana Liok Giok Ji mendapatkan kuda berbulu hijau itu? Yang ia pakai waktu itu adalah kuda Cian Oke Hoa Ceng milik Ye Tai Icao. Liok Giok Ji sudah bersekongkol dengan Kielian Pei dan menunggang kuda kencang-kencang. Dengan kira bagaimana pula dia berbuat demikian kejam membinasakan empat anggota Kielian yang mempunyai julukan empat setan itu? Pertanyaanmu memang cukup beralasan, tetapi aku sudah mengadakan penyelidikan dengan cermat, jikalau tidak, benar-benar aku tidak akan menjawab pertanyaanmu ini. Hei, Tiansyang lihat cuaca, waktu itu kira-kira jam 3 malam, ia tahu bahwa Oe Tai Hao sedang bersemedi, untuk sementara tidak akan mendusin, maka ia bisa dengan tenang mendengarkan penuturan Duta Bunga Mawar. Sementara itu Duta Bunga Mawar telah berkata pula, waktu itu Liok Giok Ji cuma kenal salah seorang dari orang tua berambut panjang dan berbaju kuning itu, belum mengadakan persekutuan dengan Kielian Pei, kuda Qianli Kiok Hoa Cheng itu juga orang tua tersebut yang meminjamkan dari Kietai Ichao, yang diberikan kepada Liok Giok Ji untuk ia melakukan. Perjalanannya ke Gunung Kiw Gi San menjumpai orang tua berbaju kuning yang lain yang ada hubungan erat dengannya. Siapa tahu, dalam perjalanan itu telah berpapasan dengan empat setan dari Kielian. Oleh karena empat setan itu melihat Liok Giok Ji menunggang kuda milik ketuanya, dalam hiati mereka lalu timbul perasaan curiga dan menegurnya, terjadilah pertengkaran dan akhirnya bertempur. Liok Giok Ji menggunakan senjata kun lunpek, dengan ilmu kepandainya yang luar biasa, empat setan dari Kielian itu benar-benar terbinasa di tangannya, dan menjadi setan di Gunung Kui Gi San. Hei E. Tian Xiang yang mendengar keterangan itu seolah-olah baru sadar dari mimpinya, dalam hati benar-benar merasa sulit, sebab gadis yang ia cintai sesungguhnya hanya Tiong San Hui Heng dan Huxiu Im, apa mau yang dahulu yang ia minta restu makam bunga mawar, justru Liok Giok Ji yang sekarang telah tergabung dengan Kielian Pei. Bagaimana ia harus menghadapi persoalan seperti itu? Duta bunga mawar melihat Hei E. Tian Xiang diam-diam saja, lalu berkata sambil tertawa, kau setan cilik yang nakal dan berani mati, sekarang barangkali sudah tahu, bagaimana kesulitanku. Terhadap duta bunga mawar itu sesungguhnya Hei E. Tian Xiang merasa berterima kasih, juga merasa kagum, dengan muka merah dan nada suara meminta, ia berkata, dalam urusan ini, ternyata telah menjadi berubah demikian rumit. Aku, sesungguhnya bagaimana harus menghadapinya? Waktu itu yang diterima baik permintaanmu jika kau minta restu makam bunga mawar, adalah ditujukan kepada Liok Giok Ji, maka dalam hal itu sikapku hanya berusaha supaya kau dengan Liok Giok Ji, bisa tercapai cita-citamu merangkap. Jodoh sebagai pasangan yang berbahagia di dalam rimba persilatan, berkata duta bunga mawar sambil tertawa. Tetapi bagaimana dengan Tiong San Hoi Heng dan Hoxiu Im bertanya Hei E. Tian Xiang cemas? Siapa suruh kau sebelum kau ketahui benar orang yang kau incar itu, kau sudah main-main lagi dengan gadis lain? Perbuatanmu yang romantis itu kini sungguh-sungguh menimbulkan kesulitan sendiri. Mengenai urusan mereka berdua tidak termasuk dalam tugasku, seharusnya kau sendiri yang membereskan. Hei E. Tian Xiang semakin cemas, ia minta kepada Duta Bunga Mawar, Lociampua, Lociampua berpengetahuan luas dan memiliki kecerdasan luar biasa. Sudikah kiranya Lociampua menolong Boampua lagi? Restu ku bunga mawar, jika sudah ku laksanakan, tidak boleh ditarik kembali berkata Duta Bunga Mawar sambil tertawa. Boampua toh belum minta kepada Lociampua supaya menarik kembali? Boampua ingin minta agar Lociampua memperluas restu itu. Oh! Kau setan cilik ini memang benar-benar meskipun orangnya kecil, akan tetapi ambisinya besar. Kau ternyata menghendaki sekaligus mendapatkan tiga darah. Sementara Muka Hei E. Tian Xiang menjadi merah, ia diam tak bisa berkata apa-apa, Duta Bunga Mawar berkata pula sambil tertawa, kalau restu bunga mawar ini diperluas benar-benar merupakan restu untuk kepentingan semua orang. Lociampua, ini bukanlah berarti Boampua terlalu serakah, tetapi urusan sudah menjadi begini. Tanda petik. Belum habis ucapannya, Duta Bunga Mawar tiba-tiba berkata lagi sambil tertawa, Coba kau sekarang lompat ke atas tebing yang terdapat batu aneh itu, barangkali darah-dara yang menjadi idaman-idamanmu itu sedikitnya sudah ada dua orang yang datang. Mendengar ucapan itu Hei E. Tian Xiang lantas benar-benar melesat ke tebing setinggi empat tombak lebih, dari situ, tampak goa Xiang swatong dari dalam goa itu meluncur dua bayangan langsing yang secepat kilat lari keluar. Hei E. Tian Xiang berpaling dan bertanya pada Duta Bunga Mawar, Lociampua, dua gadis yang datang itu apakah Lo Siu Im dan Tiong San Hui Heng. Namun dalam goa itu sepi sunyi, tidak ada jawaban lagi, Duta Bunga Mawar itu seolah-olah setan atau dewa, yang datang atau perginya tanpa menunjukkan bekasnya. Sebab selagi Hei E. Tian Xiang lompat melesat ke atas tebing, ia sudah menghilang dari tempatnya. Sepasang alis Hei E. Tian Xiang dikerutkan, ia masuk ke dalam goa. Goa itu kira-kira hanya setombak lebih dalamnya, sedikit pun tidak ada bekas jejak manusia, ternyata Duta Bunga Mawar benar-benar sudah menghilang. Ia cuma bisa menghela nafas panjang dan keluar dari goa lagi. Tetapi hampir saja ia bertumbukan dengan dua bayangan yang muncul secara mendadak di hadapannya. Dua bayangan langsing itu, yang satu adalah Hok Siu Im yang sudah balik kembali dalam keadaan selamat. Dan yang lain adalah Liok Giok Ji, gadis yang dulu pernah dilihatnya di Gunung Bugisan dan yang menimbulkan hasratnya untuk minta restu kepada Makam Bunga Mawar, supaya dapat menemukan gadis itu. Dua gadis cantik yang wajahnya hampir mirip satu sama lain, sekarang seolah-olah menjadi sahabat akrab, sikap mereka baik sekali. Hok Siu Im begitu melihat Hei E. Tian Siang lantas berkata sambil tertawa manis, Engko Siang, kau mempunyai Enci Tiong San Hui Heng, aku juga mendapat kenalan baru seorang Enci, inilah Enciku yang baru, Enci Jiok. Hei E. Tian Siang mengawasi Liok Giok Ji sejenak, ia merasa bahwa gadis itu meskipun kecantikannya tidak di bawah Tion San Hui Heng dan Hok Siu Im, tetapi kalau teringat bagaimana kejam dan ganas kelakuannya, diam-diam juga merasa takut, sehingga sampai mundur setengah langkah. Liok Giok Ji agaknya dapat menduga pikiran Hei E. Tian Siang, katanya sambil tersenyum, Waktu itu karena aku hendak membalas dendam sakit hati ibuku, aku terpaksa harus menutup rahasiaku. Sekarang Tai Hui Chu sudah binasa, musuh besarku sudah tidak ada, asal kau perlakukan adik Imku ini secara baik-baik, aku tidak akan menggunakan duri berbisa untuk menyerang kau. Hei E. Tian Siang yang melihat usia Liok Giok Ji sebaya dengan Hok Siu Im, tetapi kata-katanya itu seolah-olah seorang tua terhadap anaknya maka lalu bertanya sambil tertawa geli, ucapanmu ini mirip seperti enci yang sudah tua terhadap adiknya yang masih muda. Tetapi kalau dibanding dengan adik Imku itu, kau rasanya tidak berbeda jauh dengan usianya. Meskipun aku hanya lebih tua lima hari daripadanya, tetapi itu sudah cukup untuk menetapkan diriku sebagai encinya, bukan berkata Liok Giok Ji dengan bangga. Saat itu, Hei E. Tian Siang masih belum percaya betul ucapan Duta Bunga Mawar, maka ia lalu bertanya kepada, Liok Giok Ji, kau tadi kata karena Tai Hui Chu sudah binasa, tidak ada apa-apa yang dibuat pikiran lagi, maka sekarang aku hendak menanya padamu suatu soal, tetapi aku minta supaya kau menjawab secara terang. Sekarang pikiranku sudah lega, tiada urusan yang perlu ku simpan di dalam hati. Kau hendak bertanya apa, boleh tanya saja. Aku hanya ingin tanya, pernahkah kau memegang seekor kuda berbulu hijau, mendaki gunung Ki Ugi San dan menggunakan senjata mirip pedanggol kau kiam yang bentuknya agak aneh, dan dengan seorang diri kau membinasakan empat setan dari Kielian? Sehabis bertanya, sinar mati yang tajam terus menatap Liok Giok Ji untuk menantikan jawabannya. Liok Giok Ji menganggukan kepala dan menjawab, Aku memang pernah menunggang kuda Cian Pek Ko A Cheng milik ketua Kielian Pei. Aku pernah mendaki gunung Ki Uling Cek untuk membinasakan empat setan dari Kielian. Serentetan jawaban yang keluar dari mulutnya secara terus terang itu telah membuktikan bahwa keterangan Duta Bunga Mawar itu sedikit pun tidak salah, sehingga Hei Aetian Xiang yang mendengar itu mulutnya ternganga, lama tak bisa berkata apa-apa. Liok Giok Ji menyaksikan sikap demikian, dan hatinya juga merasa geli. Tanyanya, mengapa kau bersikap demikian? Apakah dengan empat setan Kielian yang kubunuh itu ada perhubungan sahabat yang baik sekali? Hock Siu In sementara itu juga ingat bahwa Hei Aetian Xiang dulu di atas puncak Ngobi pernah menanyakan soal itu, maka saat itu juga bertanya dengan terheran-heran, Engko. Xiang, aku juga ingat, sewaktu berada di puncak Gunung Ngobi, kau juga pernah menanyakan soal itu padaku, apakah kau benar-benar hendak menuntut balas atas kematian empat setan dari Kielian itu? Kau demikian rumit menanya orang, setelah mendapat jawaban terus terang lantas bungkam. Ini benar-benar aneh. Sekarang aku sudah bawa adik Sui Im kemari, juga sudah waktunya aku harus pulang ke gua Xiang Suatong, apabila masih ada jodoh, kita nanti masih bisa bertemu lagi di dunia Kang Ong berkata Lok Giok Ji sambil tertawa. Sehabis berkata demikian, sepasang kakinya terus melesat meninggalkan Hei Aetian Xiang. Tetapi tangan kanannya bergerak ke tengah udara, sebuah benda berkilauan, meluncur ke depan dada Hei Aetian Xiang. Hei Aetian Xiang mengira bahwa gadis itu hendak menyerang kembali dirinya dengan duri berbisa Tian Keng Cek, dengan perasaan terkejut dan terheran-heran ia lompat menyikir tiga kaki jauhnya, sebentar terdengar suaranya ring, benda itu sudah menancap di dinding batu. Liok Giok Ji sementara itu sudah berada sejauh 4-5 tombak, katanya sambil tertawa manis, Hei Aetian Xiang jangan takut, dahulu oleh karena tanpa sebab aku menyerang kau dengan duri Tian Keng Cek, setelah itu hatiku merasa menyesal sendiri. Maka barulah aku memberikankah sebuah benda yang bukan benda biasa, sekedar untuk mengganti kerugian dari perbuatanku dulu. Setelah itu dengan beberapa kali gerakan sudah menghilang di tempat gelap. Hei Aetian Xiang mengawasi berlalunya Liok Giok Ji, kepalanya digeleng-gelengkan sambil ketawa getir. Dengan langkah lambat-lambat ia berjalan menghampiri tebing itu, mengambil benda yang menancap. Setelah diperiksanya, ia baru tahu bahwa itu adalah tusuk kode yang biasa dipakai oleh kaum pria. Tetapi benda itu bukan terbuat dari emas atau batu giok, bukan pula tulang atau perak, entah terbuat dari bahan apa. Hock Xiao Im kemudian berkata kepada Hei Aetian Xiang sambil tertawa, Engko Xiang, Enci Giokku itu baik sekali terhadapku. Hei Aetian Xiang setelah menyimpan tusuk kode itu ke dalam sakunya, bersama Hock Xiao Im berjalan ke tempat Oetai Hao yang masih bersemedi. Dalam perjalanan itu ia berkata sambil tersenyum, Adik Im, sudah tiga hari lamanya kau menjadi tamu dalam goa siang suatu. Apakah kau menemukan kejadian yang aneh-aneh atau yang bahaya? Apa sebab dua orang tua berbaju kuning itu begitu kuat kemauannya untuk menahanmu di dalam goa? Aku sendiri juga tidak tahu sebab apa mereka hendak menahan aku. Tetapi dalam tiga hari itu benar saja sedikit pun tak ada bahaya, bahkan aku telah diberi makan banyak sekali dengan obat mukjizat, dan buah-buahan aneh, juga mendapat pelajaran tiga jurus ilmu pedang yang sangat tinggi dan hebat sekali menjawab Hock Xiao Im sambil menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Dua orang tua berambut panjang berjubah kuning itu begitu baik terhadapmu. Kau seharusnya tahu siapa namanya dan asal-usulnya, bukan? Aku tidak tahu, dan juga tidak bertanya. Mereka belum pernah menyebutkan. Hei-e Tiansyang tahu bahwa pikiran Hock Xiao Im masih kekanak-kanakan, sedikit pun tidak bisa memikirkan hal-hal yang lainnya. Maka ia bertanya pula sambil tersenyum. Kau seharusnya sudah melihat ada beberapa buah patung membeku di dalam goa wasian suatong itu. Ada tiga, Xiao Pek dari Kunlun Pei, pendekar pemabokan Bobuju, dan ketua Kunlun Pei Taihuicu. Waktu pertama kali aku mengadakan penyelidikan di dalam goa wasian suatong, aku pernah melihat patung Hang Timong Hek Mechengong. Kemana sekarang perginya? Engko siang, kau keliru. Patung Mechengong yang ada di dalam goa wasian suatong, terbuat dari pada malam, lilin tiruan, bukan orang yang sebenarnya yang dibekukan. Perlu apa mereka membuat patung Mechengong dari malam, dan diletakkan di dalam goa wasian suatong? Aku tidak tahu, tapi kulihat Liok Giok Ji setiap pagi-pagi sekali, pasti berlutut dahulu di depan patung Hang Timong Hek Mechengong itu, dengan sikap yang sangat hormat sekali ia bersujud dan menjura empat kali, setelah itu baru bangkit lagi, kemudian dengan suara gemas ia menyumpai patung itu. Hei ee tian siang yang mendengar penuturan itu sudah dapat menduga pasti bahwa orang yang hendak ditemui oleh dua orang tua berbaju kuning itu, sudah pasti adalah Hang Timong Hek Mechengong. Tetapi ia masih belum dapat menduga apa sebabnya, dan ada permusuhan apa di antara mereka. Pada waktu itu, Oe Tai Hao sudah selesai semedinya, baru saja sadar dan membuka matanya, lantas melihat Hei ee tian siang dan Hock Siu Im yang sedang berjalan menghampirinya, maka lalu bertanya sambil tertawa, Nona Hock, mengapa demikian lama kau berada di dalam gua wa siang suatong? Hampir saja engkau siangmu ini tidak bisa diam karena cemas hatinya. Hock Siu Im yang mendengar ucapan itu, dengan sinar mata penuh arti memandang Hei ee tian siang, ia hanya tersenyum tidak berkata apa-apa. Sementara itu dalam hati Hei ee tian siang sedang memperhitungkan, saat itu tugasnya yang pertama adalah segera pergi ke puncak Tiao Win Hang di Gunung Busan, di tempat kediaman Hwa Aji Iswat, untuk mencari Tiong San Hui Heng, dan menjelaskan kesalahpahaman mereka. Jikalau tidak, apabila waktunya lebih lama, lebih susah baginya untuk memberi penjelasan. Tetapi hendak menjelaskan kesalahpahaman terhadap Tiong San Hui Heng, ia harus pergi seorang diri dan tidak boleh mengikut seratakan Hock Siu Im. Sebab gadis itu masih putih bersih dan sifatnya masih kekanak-kanakan, bagaimana ia harus menggunakan kata-kata supaya ia bisa pulang sendiri ke Gunung Go Die. Hal itu patut dicegah, supaya jangan sampai menimbulkan susah lagi terhadap Tiong San Hui Heng. O E Ti Hao yang melihat He E Tian Siang mendadak mengerutkan alisnya dan sedang berpikir, lalu bertanya, He E La O Te, mengapa kau menunjukkan rasa murung? Apakah Nona Hock di dalam Goa Wasiang Suating sudah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan? Peruntungannya sungguh baik, selama tiga hari berdiam di Goa Wasiang Suatong, Bukan saja sudah diperlakukan sangat baik sekali oleh dua orang tua berambut panjang berbaju kuning itu, bahkan sudah menjadi sahabat baik dengan Liok Giok Je, serta diberi makan banyak serta obat-obatan mujarab dan buah-buahan yang sangat berfaedah baginya, di samping itu juga diberi pelajaran tiga jurus ilmu pedang yang luar biasa, untuk itu ia seharusnya merasa sangat senang. Bagaimana? Ada kejadian yang tidak menyenangkan menjawab He E Tiansyang sambil menatap Hock Siu Im. Tetapi sikapmu tadi, sudah jelas seperti ada suatu urusan. Tanda seru berkata O E Tihau sambil tertawa. Aku sedang memikirkan perjalanan kita selanjutnya, bagaimana harus diatur menjawab He E Tiansyang sekenanya. Ya benar tuga kita tidak ringan, kita masih perlu memberitahukan kepada Partai Lohu dan Butong serta beberapa tokoh ternama dalam rimba persilatan. Berkata O E Tihau sambil menganggukan kepala dan tertawa. Berkata sampai di situ ia diam sejenak, lalu berkata pula sambil menatap wajah He E Tiansyang, He E La O Te, mengenai suhumu Pak Bin Sinpo Hang Poh Cui sebaiknya harus diberitahukan sekalian. Bila mana Hang Poh Sinpo pada tanggal 16 tahun depan bisa berkunjung ke Gunung Kielian, pasti bisa mengurangi pengaruh kawanan penjahat itu tidak sedikit. He E Tiansyang terbuka pikirannya mendengar ucapan O E Tihau tadi, maka ia memberi isyarat kepadanya, lalu berkata sambil tersenyum. Tempat yang harus kita kunjungi sebetulnya terlalu banyak sekali, dan untuk mengejar waktu, agaknya kita harus menjalankan tugas secara berpencaran. Dengan demikian, barulah bisa keburu. O E Tihau yang memang seorang yang banyak akal, melihat He E Tiansyang memberi isyarat dengan metu kepadanya sudah dapat menduga bahwa He E Tiansyang ada maksud pergi seorang diri untuk mencari Tiong San Hui. Heng, maka lantas menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Ucapan ini memang benar, tugas untuk memberitahukan kepada tokoh-tokoh ternama Rimba Persilatan, memang sebetulnya harus dilakukan secara berpencaran, aku sudah memikirkan caranya bagaimana kita harus bertindak. Dari senyumnya yang misteri O E Tihau tadi, He E Tiansyang sudah mengerti bahwa orang angkatan tua yang cerdik dan banyak akalnya itu sudah dapat menduga apa yang dipikirkan olehnya, maka lalu bertanya sambil tersenyum. Lo Chiampo bagaimana hendak mengatur? Aku dengan nona akan pulang dulu ke Gunung Gobi, untuk melihat perjalanan suhu ke Gunung Tiam Chong, adakah menjumpai suatu kejadian? Setelah itu aku juga perlu melaporkan kepada Hian Hian Sian Lo apa yang ku ketahui. Apabila aku bisa berjumpa dengan Mei Hong Kong si tua bangka itu, dan Cabu Kau. Lantas kira akan pergi bersama-sama ke Timur Laut untuk memberitahukan kepada partai-partai Lohu dan Xiaolin, serta tokoh-tokoh rimba persilatan ternama yang perlu diberitahu. He E Tiansyang yang melihat O E Tihau benar saja sudah dapat menduga pikirannya, diam dan menyatakan terima kasih kepada orang tua itu, tanyanya sambil tersenyum. Titik dua dan aku? Kita orangnya banyak, tugasnya juga lebih berat. Kan hanya seorang diri sudah cukup bertugas untuk memberitahukan kepada partai Bu dan Suhumu, sisa waktunya kau boleh menentukan tugas apa yang kau pandang perlu. He E Tiansyang baru saja menganggukan kepala sambil tersenyum, Hock Siu Im sudah berkata sambil tertawa, O E Tai Lo Ciam Pua, rencanamu ini bolehkah kalau dirobah sedikit? Nona Hock kau pikir hendak merubah bagaimana bertanya O E Tai Hau sambil tertawa. Bagaimana kalau Lo Ciam Pua seorang diri balik ke Ngkobie untuk memberitahukan kepada Suhu, sedangkan aku akan berjalan bersama-sama. Hock Siu Im berkata Hock Siu Im sambil menatap wajah He E Tiansyang dengan penuh rasa cinta kasih. Beberapa perkataan itu, meskipun menggerakkan hati He E Tiansyang, tetapi juga menyulitkan baginya. Maka ia hanya memandangnya dengan tertawa getir. O E Tai Hau yang menyaksikan keadaan demikian buru-buru berkata sambil tertawa, Nona Hock, Suhu Engko Siangmu itu adatnya terlalu kukuh, kalau kau membiarkan dia seorang diri pergi menjumpai Suhunya, dan dengan secara baik memberitahukan padanya tentang hubunganmu dengan dia, barulah tak akan dicaci maki olehnya. Suhu sendiri sudah mengijankan aku untuk menganggap Engko padanya, mengapa Suhunya tidak mengijankan ia menganggapku sebagai adiknya berkata Hock Siu Im dengan perasaan tidak senang. Kesan O E Tai Hau terhadap Hock Siu Im sesungguhnya baik sekali, ia merasa senang sekali dengan sikapnya yang masih kekanak-kanakan, maka katanya sambil tersenyum, Jikalau demikian, dengan kira bagaimana Pak Bin Sin Pohang Poh Cui bisa dianggap oleh umum sebagai orang yang paling susah dihadapi? Ia menggunakan kata-kata itu dengan tepat sekali hingga Hock Siu Im yang mendengarkan, matanya lantas merah, dan berkata kepada He E Tian Siang dengan sikap sedih. Engko Siang, kalau begitu kita terpaksa harus berpisah, He E Tian Siang yang menyaksikan sikap sedih Hock Siu Im, dalam hati juga merasa tidak enak, tetapi untuk membawanya ke gunung Bu, itu sudah pasti tidak mungkin, apalagi hal ini menyangkut dirinya dengan diri Tiong San. Heng, maka katanya sambil tersenyum, untuk sementara waktu, perlu apa adik Im merasa sedih? Selambat-lambatnya pada bulan dua tahun depan kita toh sudah akan berkumpul lagi, bahkan kalau urusan ini sudah selesai, mungkin juga kita bisa bertemu lagi sebelum tanggal itu. Hock Siu Im yang mendengar perkataan itu lantas tersenyum, waktu itu sikapnya sesungguhnya sangat menarik sekali, hingga He E Tian Siang itu sikapnya romantis, jantung hatinya sampai berdebaran. O E Tai Hao yang menyaksikan keadaan demikian lantas berkata sambil tertawa terbahak-bahak, hendak berkumpul lebih dulu harus berpisah, tidak berpisahan bagaimana bisa berkumpul lagi. Nona Ho, biarlah Hengko Siangmu pulang dulu untuk menjumpai Suhunya, supaya minta Suhunya turut campur tangan untuk menghadapi dua orang tua berambut panjang berbaju kuning yang sangat tinggi. Kepandainya itu, mungkin masih bisa mencegah terjadinya pertumpahan daras terhebat dalam merimba persilatan. Sedang kita juga, seharusnya kita lekas pulang ke Ngobie untuk melaporkan kepada Suhumu. Dalam keadaan apa boleh buat Hock Siu Im berpisahan dengan He E Tian Siang, dengan mengikuti O E Tai Hao ia pulang ke gunung Ngobie San He E Tian Siang menantikan O E Tai Hao dan Hock Siu Im sampai sudah berlalu jauh, barulah menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas panjang San berkata kepada diri sendiri. Aku cinta kepada Tiong San Hoi Heng, sedang Hock Siu Im cinta kepadaku, di antara kedua gadis itu, sudah menyulitkan kedudukanku apa mau gadis yang kumintai restunya di hadapan makam bunga mawar di gunung Bin San, justru merupakan diri Liok Giok Jiye. Persoalan asmara yang demikian ruwet benar-benar sangat memusingkan kepalaku. Aku benar-benar ingin mencari kepada Si Hong Kong Lo Chiam Pua, hendak minta tanya kepadanya tentang impian orang yang dirundung asmara, dengan care bagaimana mendusin, kasih yang tak sampai bagaimana harus diputuskan. Dan sakit rindu itu apakah ada obatnya berkata sampai di situ tiba-tiba ia mengeleng-gelengkan kepala sendiri dan berkata kepada dirinya sendiri pula. A'a tidak benar Si Hong Kong Lo Chiam Pua tidak mungkin bisa menyembuhkan penyakit rindu. Semula lantaran tiga pertanyaan itu, orang tua itu telah kalah seekor kuda jempolannya di tangan Chong San Hui Heng. Dalam dunia ini sudah terang jarang ada orang yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut, barangkali hanya Duta Bunga Mawar. Tanda petik, teringat kepada Duta Bunga Mawar, Hei Etians yang lantas berkata lagi sambil menghela nafas, tetapi orang tua itu meskipun memiliki kesaktian luar biasa, namun jejaknya bagaikan burung bangau, tidak mudah didapatkannya. Kecuali jika dia sudah datang mencari aku, jika kita mencari dia, sekalipun menjelajahi seluruh dunia, barangkali juga tidak akan dapat menemukannya. Tanda petik, baru saja menutup mulutnya, tiba-tiba tampak sekelebat bayangan putih, selembar kertas melayang turun dari atas tebing. Hei Etians yang lalu mengulurkan tangannya dan menyambuti kertas tersebut, sepintas lalu dilihatnya di bawah tulisan itu tanda tangan Duta Bunga Mawar. Buru-buru ia mengerahkan ilmunya meringankan tubuh lompat melesat ke atas tebing sambil berkau-kauak memanggilnya, Duta Bunga Mawar Lociampuo jangan pergi dulu, berikan kesempatan kepada Hei Etians yang untuk minta keterangan. Akan tetapi ketika ia tiba di atas tebing, Duta Bunga Mawar yang bagaikan bayangan itu sudah tidak tampak lagi jejaknya, apa yang dilihatnya hanya gunung-gunung yang menghijau dan awan yang di atas langit. Hei Etians yang menggeleng-gelengkan kepala sambil menarik napas panjang, terpaksa ia hanya membuka surat yang berada di tangannya, namun di atas kertas itu hanya ditulis dengan empat baris kata-kata yang mirip dengan syair tetapi bukan syair, demikian bunyinya. Ingin bahagia mengapa takut kesukaran? Hidup sebagai merpati alangkah senangnya. Sekali panah mengenakan tiga burung darah, sudah pasti akan jadi kenyataan. Namun, masih diperlukan ketabahan dan keuletan untuk menyelesaikan segala kesulitan. Sehabis membaca tulisan itu Hei Etians yang berulang-ulang tersenyum getir, dalam hatinya berpikir, Duta bunga mawar itu, telah mendesak aku supaya mendapatkan tiga gadis sekaligus, namun tidak mau memberikan penjelasan bagaimana harus bertindak, bukankah malah akan membuatku mengalami lebih banyak kesukaran. Namun tak dapat disangkal bahwa kata-kata terakhir dalam surat itu memberikan dorongan semangat bagi Hei Etians yang. Maka ia lalu mengambil keputusan akan pergi ke Gunung Busan lebih dulu untuk mencari Tiong San Hui Heng, menjelaskan kesalahpahamannya. Persoalan yang lainnya untuk sementara boleh ditinggalkan dulu. Di kemudian hari dilihat lagi bagaimana perkembangan selanjutnya. Karena sudah mengambil keputusan demikian sudah tentu ingin cepat-cepat tiba di Gunung Busan untuk menyatakan penjelasannya kepada Tiong San Hui Heng. Perjalanan lalu dilakukan siang hari malam, hampir tak beristirahat. Ketika ia tiba di kaki puncak Gunung Tia Hui Heng, adalah pada hari-hari permulaan bulan 7. Hei Etians yang berdiri seorang diri di bawah puncak, memandang awan yang meliputi puncak Gunung Tia Hui Heng, ia pikir, apabila nanti berjumpa dengan Tiong San Hui Heng, supaya gadis itu jangan sampai terlalu sedih, maka ia berlaku sangat hati-hati, rasanya bisa baik kembali hubungan lama. Tetapi binatang gaib Tai Wong dan Xia Opek sering menyulitkan dirinya. Di Gunung Kialian saja ia pernah mendapat kesulitan dari dua binatang itu. Dengan sendirinya harus berlaku lebih hati-hati terhadap mereka. Karena ia harus waspadat terhadap Xia Opek dan Tai Wong, maka lebih dulu mengerahkan ilmunya Hian Hian Kahi Kung untuk menjaga diri, kemudian baru bertindak mendaki ke puncak Gunung. Tetapi di luar dugaannya, dalam perjalanannya itu ternyata tidak mendapat gangguan apa-apa. Ketika tiba di depan bangunan yang dinamakan Istana Tia Win Kiong, kediaman Hwa Jiee titik tampak dua orang. Pelayan wanita cantik berdiri menunggu kedatangannya di depan pintu. Hei E. Tian Xiang maju memberi hormat seraya berkata, tolong beritahukan bahwa murid golongan Pak Bin Hei E. Tian Xiang ingin berjumpa dengan Busan Sian Chu. Pelayan wanita itu setelah mendengar ucapan tersebut segera masuk ke dalam untuk memberitahukan kepada junjungannya. Tak lama kemudian, pintu Istana Tia Win Kiong terbuka lebar, Hwa Jiee suat dengan wajah berseri-seri, bersama dengan Itpun Xin Cheng yang pernah menghadiahkan padanya dua tetes getah pohon lengci di lembah kematian Gunung Chong Lem telah menyambut kedatangannya sambil tersenyum. Hei E. Tian Xiang yang secara mendadak bertemu muka dengan Itpun Xin Cheng, dalam hatinya lalu berpikir, suatu bukti asal sungguh hati, segala apapun bisa tercapai, orang luar biasa yang berdiam di lautan timur ini, sejak menerima kabar dariku, benar saja telah digerakkan hatinya oleh kecintaan hati yang tulus dari Hwa Jie Suat, datang kemari untuk memenuhi janjinya. Dan kini telah menjadi suami istri bersamanya. Itpun Xin Cheng masih tetap dengan kebiasaannya yang lama, tangannya membawa bawah pot ham giyok berwarna ungu yang terdapat sulaman pohon lengci, begitu melihat Hei E. Tian Xiang mengawasi dirinya, dengan sikap seperti terheran-heran lalu berkata sambil tertawa, Hei E. Lao T, tentunya kau merasa heran mengapa aku si padri ini tidak memegang kesucianku, datang ke Gunung Busan ini untuk menikah ucapan datang ke Gunung Busan untuk menikah kedengarannya sangat lucu, hingga Hwa Jie Suat yang mendengarkan lantas merah pipinya, dia pendelikan matanya kepada Itpun Xin Cheng. Dalam hati Hei E. Tian Xiang juga merasa, namun di luarnya masih menjawab sambil tersenyum, Tai Su dan Hwa T. Yan Chu telah menyadari soal kedunia wian dan menjadi pasangan seperti de, peristiwa ini cukup akan tercatat sebagai pasangan yang bahagia dari rimba persilatan, Hei E. Tian Xiang merasa kagum. Hwa Jie Suat sementara itu juga berkata sambil tersenyum, kalau bisa tercapai angan-angan kami dan hidup bagai pasangan seperti hari ini, semua itu adalah berkat bantuanmu yang tidak sedikit. Mari lekas masuk ke dalam kediaman kami ini, supaya kami dapat memperlakukan engka sebagai tamu yang kami junjung tinggi. Sehabis berkata demikian, bersama-sama Itpun tanda tanya Cheng mempersilahkan Hei E. Tian Xiang masuk. Hei E. Tian Xiang tahu, terhadap mereka berdua tidak perlu terlalu merendahkan diri, maka ia masuk ke dalam sambil tersenyum, tiba di dalam, baru melihat bahwa tempat yang dinamakan Istana Tia Wen Kiong itu dibangunnya dengan sangat indah dan menyenangkan hati. Peralatan dalam ruangan itu tidak terlalu mewah, kecuali lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan yang memenuhi dinding, bagian lain hanya dilengkapi dengan tempat tidur dan tempat duduk saja. H. W. A. J. E. Suat mempersilahkan Hei E. Tian Xiang duduk, lalu memerintahkan pelayannya, kalian lekas pergi petik buah tan liu yang sudah masak, kemudian seduhkan teh dengan ditambah buah buah B. E. Suat yang sudah disimpan lama. Hei E. Tian Xiang sama sekali tidak memperhatikan pesan H. W. A. J. E. Suat itu, oleh karena tidak tampak Tiong San Hui Heng di situ, diam-diam hatinya merasa cemas. H. W. A. J. E. Suat setelah memerintahkan kepada pelayannya, lalu berpaling dan berkata kepada Hei E. Tian Xiang, Hei E. Laote, kali ini kau balik ke Gunung Busan dan hendak menjumpai aku, entah ada keperluan apa. Wajah Hei E. Tian Xiang menjadi merah, katanya dengan suara terputus-putus, aku, aku, datang mencari Enci Tiong San Hui Heng. Oh berkata H. W. A. J. E. Suat sambil tersenyum, Tiong San Hui Heng Sumoai memang benar pernah berdiam di sini, sayang kedatanganmu agak terlambat. Tiga hari berselang ia sudah berlalu dengan membawa Sia Opek dan Tai Wong. H. T. H. E. Tian Xiang gelisah, hingga lantas bangkit dari tempat duduknya dan bertanya dengan suara cemas, H. W. A. Suan Chu. H. W. A. J. E. Suat memandangnya sejenak, lalu berkata sambil menggoyang-goyangkan tangannya, Tiong San Hui Heng adalah sumo aiku, kalau kau panggil dia Enci, mengapa tidak panggil aku Enci juga?